Metuair di bayangan bukit jilid 8. Jeliteng mempergunakan setiap kesempatan dengan sebaik-baiknya. Jika ia gagal pada ujung pertempuran itu, maka ia akan terjerumus ke dalam kesulitan yang mungkin telah dapat diatasinya. Ia akan menjadi sangat lelah dan kehabisan tenaga, sementara nafasnya tentu akan berdesakan di lubang hidungnya. Karena itu, Jeliteng benar-benar bertekad untuk menyelesaikan pertempuran itu. Ia benar-benar tidak mau memberi kesempatan barang sedikitpun. Ia mendesak lawannya dengan garangnya dan memburunya kemana ia pergi untuk menghindar. Dalam pada itu, lawan Jeliteng itu benar-benar merasa telah kehabisan ruang di padang yang luas. Ia tidak lagi mempunyai tempat untuk berpijak, karena Jeliteng selalu mendesaknya. Dalam keadaan yang paling sulit, maka orang itu telah kehilangan kesempatan untuk menghindar. Karena itu, maka ketika pedang tipis Jeliteng menyambar keningnya, maka ia pun mengangkat senjatanya untuk menangkisnya. Yang terjadi kemudian adalah sebuah benturan yang dasyat. Jeliteng benar-benar telah mengerahkan segenap kemampuan dan kekuatannya, sehingga segenap tenaganya telah terayun pada pedang tipisnya. Ia percaya bahwa pedangnya adalah pedang yang kuat, sehingga tidak akan patah karenanya. Ternyata bahwa kekuatan Jeliteng memang melampaui kekuatan lawannya. Benturan itu telah menggetarkan kekuatan orang yang bertubuh kekar itu, sehingga tangannya yang menggenggam, senjata rasa-rasanya bagaikan patah. Kesempatan itu tidak dilewatkan oleh Jeliteng yang memang ingin menunjukkan kelebihannya itu. Sekali ia menggeser senjatanya dan memutarnya. Sebelum lawannya sempat memperbaiki keadaannya, maka Jeliteng telah menjulurkan pedangnya. Orang yang bertubuh kekar itu terdorong surut. Terdengar ia mengaduh tertahan. Dengan sisa tenaga yang ada padanya maka ia pun segera berloncatan menghindar. Dengan garangnya Jeliteng memburunya. Namun ketika ia melihat seleret warna merah di dada lawannya, tiba-tiba saja ia tertegun. Pedangnya yang siap menyambar lawannya bagaikan tertahan sekejap. Namun yang sekejap itu telah memberi kesempatan kepada lawannya untuk menjauhinya. Namun Jeliteng tidak segera memburunya ia melihat luka yang menganga di dada lawannya oleh gorsan pedangnya. Pedang ini memang luar biasa berkata Jeliteng di dalam hatinya, tanganku hampir tidak merasa bahwa ujung pedang ini telah menyobek dadanya. Sejenak Jeliteng termangu-mangu. Ia melihat orang itu mengusap dadanya dengan jari-jarinya. Kemudian wajahnya menjadi membara. Sementara itu, sekali lagi Jeliteng disambar oleh keraguan-keraguan. Hampir saja ia menghentikan perkelahian. Namun ketika dengan tidak sengaja ia melihat wajah rahu, maka tiba-tiba saja hatinya telah bergejolak semakin cepat. Ia tidak boleh ragu-ragu jika ia ingin menjadi penghuni pada pokan sanggar gading. Apapun yang terjadi atas lawannya, ia tidak boleh menghiraukannya, sehingga mempengaruhinya. Karena itu, maka ia pun segera mempersiapkan diri untuk segera mengakhiri pertempuran dalam waktu yang singkat. Dengan pedang gemeter ia siap untuk meloncat menerkamnya. Meskipun lawannya telah terluka di dada, namun ia masih mempersiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan. Karena itu ketika Jeliteng mulai bergerak, ia pun telah bergerak pula setapak ke samping. Sejenak kemudian, maka Jeliteng pun telah meloncat dengan pedang terjulur. Namun lawannya masih sempat bergeser meskipun tenaganya menjadi semakin lemah. Tetapi Jeliteng benar-benar tidak mau melepaskannya. Ia segera menarik pedangnya yang terjulur, kemudian memutarnya dan menebas ke samping. Demikian cepatnya sehingga lawannya harus berloncatan tanpa sempat membuat perhitungan, selain berusaha menjauhi lawannya pada jarak sepanjang dapat dijangkaunya. Namun Jeliteng masih meloncat memburu. Karena pedangnya yang menebas mendatar tidak menyentuh lawannya, maka ia pun segera menarik serangannya. Dengan tangkasnya ia pun meloncat memotong loncatan lawannya. Dengan gerak yang cepat sekali, ia pun mengayunkan senjatanya langsung mengarah lambung. Lawannya masih berusaha menangkis serangannya. Tetapi ternyata bahwa usahanya tidak banyak berhasil. Ketika senjatanya bersentuhan sekali lagi, maka genggamannya yang sudah lemah tidak berhasil menahan senjata lawannya. Bahkan dengan satu hentakan berikutnya, maka senjata itu benar-benar telah terlepas dari tangannya yang tulang-tulangnya bagaikan berpatahan itu. Tidak ada kesempatan untuk berbuat lebih banyak. Tiba-tiba saja pedang Jeliteng bergetar. Tajamnya telah menyentuh lambung lawannya, sehingga terdengar ia mengaduh sambil berusaha meloncat ke samping. Tetapi luka telah menganga lagi di tubuhnya. Dan darah pun menjadi semakin banyak mengalir. Sepercik ragu-raguan telah menyentuh hati Jeliteng. Tetapi, ia menggeretakan giginya sambil berkata, Aku tidak boleh ragu-ragu. Apa boleh buat bahwa ia harus menjadi korban? Aku harus memasuki sanggar gading dan terlibat dalam usaha memperebutkan pusaka di bukit gundul itu. Karena itulah, maka Jeliteng pun menggeram. Ia sudah mengangkat pedangnya. Jika ia mengayunkannya tepat menebas leher, maka leher itu tentu akan patah, karena orang itu sama sekali sudah tidak berdaya lagi. Jeliteng melihat orang itu terhuyung-huyung. Sekilas terbersit niatnya untuk berbuat sesuatu yang lain karena dorongan hati nuraninya setelah ia melihat darah. Dan yang dilakukan oleh Jeliteng benar-benar cermat, sehingga tidak seorang pun yang mengetahui. Jeliteng yang sudah siap menebaskan pedangnya itu menunggu sejenak. Namun kemudian pedang itu pun terayun pula dengan derasnya. Tetapi pada saat yang bersamaan, orang itu pun terhuyung-huyung jatuh terguling di tanah. Dengan demikian pedang Jeliteng ternyata tidak menyentuh lawannya. Pedang itu terayun setebal jari di atas tubuh yang terguling itu. Namun sebenarnya lah bahwa memang Jeliteng tidak ingin membunuh orang itu. Karena itulah, maka yang dilakukan kemudian adalah berdiri dengan kaki renggang. Sebelah tangannya bertolak pinggang, sedang tangannya yang lain berpegangan erat pada hulu pedangnya yang menunduk mengarah ke dada orang itu. Aku dapat membunuhnya teriak Jeliteng. Cempaka ternyata tidak mencegahnya. Sambil tersenyum ia berkata, Jeliteng mengatakan bahwa Jeliteng benar-benar seorang yang terlalu baik buat sanggar gading. Ia tidak akan dapat membunuh orang yang telah terkapar di tanah itu. Jeliteng yang mengerti gerak hati Rahu itu pun kemudian berteriak, Aku ingin membunuhnya. Tetapi apakah ada hukuman yang lebih berat daripada mati? Tidak ada cempakalah yang menyaut. Tetapi Jeliteng kemudian berkata, Mati adalah hukuman yang terlalu ringan bagi orang-orang ini. Mati adalah akhir bagi mereka tanpa berkesempatan untuk mengetahui kebodohan yang kekerdilan diri. Karena itu aku tidak akan membunuhnya. Biarlah ia mengerti bahwa aku adalah orang yang lebih perkasa daripadanya. Biarlah ia melihat, aku akan berada pada kedudukan yang lebih baik daripadanya. Ia harus disiksa oleh pengakuan betapa lemahnya ilmunya. Beberapa saat saja aku sudah berhasil mengalahkannya. Dan pada sisa hidupnya ia harus selalu berlutut di bawah kakiku. Karena jika ia tidak berbuat demikian, aku akan menginjak kepalanya. Cempaka mengerutkan keningnya, sejenak ia memandang Jeliteng dengan sorot metu keheranan. Namun kemudian katanya, Kau ternyata orang yang paling bengis yang pernah aku kenal. Kau tidak mau mengakhiri hidupnya justru karena kau mempunyai care yang paling baik untuk membenturkan pengakuannya pada sisa-sisa hidupnya yang tidak berarti lagu. Jeliteng tertawa. Desarungkannya pedangnya sambil mengguncang tubuh yang terbaring itu dengan kakinya. Jika kau masih sempat bangun, bangunlah dan nikmatilah kekalahanmu. Jika kau mendendam, maka aku akan menunggumu sampai kasmiuh dan sekali lagi kita akan berkelahi. Aku akan memberimu pelajaran yang lebih menarik lagi dari mati dan siksaan pengakuan atas kedunguanmu. Aku dapat membuatmu cacat sepanjang hidupmu. Dan kau akan menjadi beban orang lain tanpa memiliki kesempatan sama sekali untuk memperbaiki keadaan. Orang yang terbaring itu sama sekali tidak menjawab. Betapapun gejolak menghantam dinding jantungnya, namun ia sudah tidak berdaya. Ia hanya dapat menggerakkan kelopak matanya dan menggeletakkan giginya. Namun ia pun tidak dapat mengingkari kenyataan bahwa ia sudah tidak berdaya lagi. Ia telah dikalahkan dalam waktu yang terhitung sangat singkat. Jika mula-mula ia merasa dirinya memiliki kemampuan melampaui orang kebanyakan, maka ia telah dihadapkan pada seorang anak muda yang memiliki kemampuan iblis, melampaui orang yang menyebut dirinya iblis bertangan petir itu. Sejenak kemudian, Jeliteng ternyata benar-benar meninggalkannya dalam keadaan yang parah itu. Sekilas ia berpaling kepada dua orang yang telah dikalahkannya lebih dahulu. Katanya, kalian berdualah yang menyebabkannya. Jika kalian tidak terlalu dungu, sehingga kalian berdua tidak berkelahi seperti cucurut, maka orang itu tentu tidak akan melibatkan dirinya. Karena itu terserahlah kepadamu kalian. Aku memerlukannya untuk tetap hidup dan menikmati kekalahannya, karena mati baginya adalah hal yang terlalu biasa sehingga tidak dapat memberikan kesan apapun juga. Tetapi kekalahan yang harus disandangnya akan membebaninya sepanjang sisa hidupnya yang tidak berarti lagi. Dan itulah yang aku butuhkan, sehingga apabila kalian tidak dapat merawatnya sampai ia dapat hidup terus, maka kalian akan mengalami perlakuan yang sangat menyedihkan, karena kalian berdua ada di bawah wawonanku sejak kalian aku kalahkan dan aku ampuni karena kemurahan hatiku. Kedua orang itu menahan gejolak perasaannya yang menggelegar di hatinya. Betapapun juga mereka merasa terhina oleh ancaman yang sangat menyakitkan hati itu. Tetapi mereka tidak dapat berbuat apapun juga, karena sebenarnya mereka memang sudah dikalahkan. Cempaka melihat sikap jeliteng itu dengan senyum di bibirnya. Sekali lagi ia berkata, kau memang iblis yang paling licik. Kaulah yang pantas bernama iblis berjantung beku. Kau menghina orang-orang sanggar gading dengan semena mena. Bukankah itu haku seperti yang kau katakan bertanya jeliteng? Ya, tetapi aku tidak mengira bahwa kau mampu mengguncang harga diri seluruh isi padepokan sanggar gading. Jeliteng tertawa. Katanya, orang-orang sanggar gading memperlakukan orang lain dengan semena mena. Apakah aku tidak dapat berbuat sebaliknya? Baiklah. Memang terserah kepadamu. Tetapi jangan mencoba menghina aku sahut cempaka. Kaulah yang mengundang aku kemari. Dan aku datang memenuhinya. Mungkin aku akan dapat bertualang bersama orang-orang sanggar gading untuk Sabtu saat. Dan itu tentu sangat menarik jawab jeliteng. Cempaka tertawa. Katanya, marilah. Ikutilah kami. Kami akan membawamu memasuki sanggar gading. Kami memang sudah siap untuk berbuat sesuatu. Mula-mula aku ragu-ragu, apakah kau dapat ikut bersama kami? Tetapi kau sudah melumpuhkan satu orang yang termasuk dalam tugas ini. Karena itu, maka kau akan dapat menjadi penggantinya. Tetapi jika kau mencoba berhianat, maka nasibmu menjadi lebih buruk daripadanya. Jeliteng yang dikenal bernama Bantaradi itu pun memandang cempaka sejenak. Namun ia pun kemudian tertawa sambil berkata, kau sudah mulai mengancam tetapi aku tidak berkeberatan. Agaknya memang menarik sekali dapat berhubungan dengan orang-orang sanggar gading yang aneh. Di padukuhan tempat tinggal rahu, aku sudah menjumpai banyak keandahan tingkah laku dan sikap penghuninya. Agaknya sanggar gading juga memiliki sesuatu yang menarik lagi. Kau akan melihatnya. Tetapi jangan menyesal jika yang kau lihat itu tidak sesuai dengan seleramu potong cempaka. Jeliteng mengerutkan keningnya. Tetapi ketika ia akan mengucapkan sesuatu cempaka telah mendahuluinya, ikutlah aku. Namun ternyata cempaka tidak menunggu Jeliteng. Ia dengan tergesa-gesa menuju ke kodanya dap langsung meloncat naik diikuti oleh seorang pengirinya. Biarlah ia mendahului kita desisrau. Jeliteng menjadi termangu-mangu. Namun ia mengikuti petunjuk rahu dan membiarkan cempaka berpacu mendahului. Kita akan menyusul desisrau. Ya, marilah sahut Jeliteng. Jangan cemas. Aku mengenal daerah ini seperti cempaka mengenalinya jawab rahu. Jeliteng mengangguk-angguk. Sekilas dipandanginya orang-orang yang terluka. Mereka berusaha untuk saling menolong. Beberapa saat lamanya Jeliteng memandangi mereka. Di luar sadarnya ia berdesis, apakah mereka dapat menyelamatkan diri? Siapa bertanya rahu. Jeliteng mengerutkan keningnya. Lalu katanya, aku memerlukan mereka hidup untuk menikmati kekalahan mereka. Rahu tertawa. Katanya, jangan membohongi aku. Jika aku belum melihat apa yang kau lakukan di padukuhanku, mungkin aku percaya. Tetapi yang terjadi adalah penegasan dari dugaanku. Kau terlalu baik hati dan ragu-ragu untuk memasuki sanggar gading yang keras dan buas. Wajah Jeliteng menegang. Katanya, kau mulai mengigau lagi. Sebaiknya jangan menjadi orang pertama yang akan aku bunuh di dalam lingkungan sanggar gading. Bagus. Jika kau dapat melakukannya, maka itu akan dapat menolongmu dari kecurigaan desis rau. Persetan Jeliteng pun kemudian meloncat pula ke punggung kudanya sambah mengeram, cepat. Kita susul cempaka. Rahu masih saja tertawa. Kemudian kepada orang-orang yang terluka ia berteriak, berjuanglah untuk hidup. Jika kalian menjadi putus asa, maka kalian akan benar-benar mati. Orang-orang yang terluka itu tidak menjawab. Tetapi sepercik pertanyaan memang telah mencengkam jantung mereka, kenapa kami tidak dibunuhnya. Apapun alasannya, tetapi itu merupakan satu persoalan tersendiri. Mungkin ia benar-benar ingin menghina kami, tetapi mungkin karena alasan lain, karena kami bertiga telah dibebaskan seluruhnya dari kematian. Sementara itu kuda Jeliteng dan Rata telah berderap membelah padang yang disebut padang perburuan dan yang kadang-kadang juga disebut padang kematian oleh orang-orang sanggar ganding padang yang berdebu dan berwarna gersang. Dedaunan yang kuning nampaknya bertambah kering. Angin yang lemah telah melepas tangkai-tangkai daun dan berguguran di tanah berbatu padas dan berdebu. Apakah padepokan yang aneh itu masih jauh bertanya Jeliteng? Tidak. Di seberang padang yang tidak terlalu luas itu, kita akan menuruni jurang yang dangkal. Kemudian menyeberangi sebuah sungai kecil barulah kita memasuki daerah padepokan sanggar ganding yang dikelilingi oleh tanah garapan yang menghasilkan makan kami. Jeliteng mengangguk-angguk. Katanya kemudian, kalian mampu mencari tempat yang benar-benar terasing. Hi, bagaimana cerita tentang dirimu, sehingga kau berhasil memasuki sanggar gading? Tiba-tiba saja ia melontarkan sebuah pertanyaan. Tanpa diduganya, maka tiba-tiba saja rawu itu tertawa meledak. Di antara suara tertawanya ia berkata, Aku sudah mengira bahwa kau akan bertanya demikian. Hijeliteng mengerutkan keningnya. Lalu, jika kau sudah mengira sebelumnya, kenapa kau tertawa? Tidak apa-apa. Pertanyaan itu wajar sekali. Tetapi ketahuilah, bahwa aku berada di sanggar gading sejak padepokan itu dibuat. Aku ikut serta membangun padepokan itu. Aku adalah salah seorang yang berpengaruh di antara penghuni padepokan itu, karena aku termasuk cikal bakal. Bohong. Wajahmu tidak membenarkan kata-katamu dan sikapmu tidak mendukung pernyataan itu sama sekali. Hi, kau belajar kau ruh kajuan sehingga kau dapat menebak isi hati orang? Kau dapat menebak pernyataan wajah dan sikap bertanya rawu? Tidak. Tetapi setiap orang dapat melihat kesan yang tersirat pada wajah seseorang jika ia berbohong bantah jeliteng. Jika demikian tidak akan ada seorang pun yang dapat ditipu oleh orang lain. Jika setiap orang dapat mengetahui orang lain berbohong, maka kita semuanya akan hidup dalam dunia yang lebih baik desis rawu kemudian. Jeliteng memandang wajah rawu sekilas. Ia menjadi semakin heran melihat sikap orang itu. Namun ia segera melepaskan kesannya dan berkata, kau benar. Tetapi bagaimana gambaranmu tentang dunia yang lebih baik? Pembicaraan kita sudah berkisar. Kau ingin menjajagi sikap dan pandangan hidupku beritanya rawu. Kau memang gila geram jeliteng, yang pantas bercuriga adalah aku. Bukan kau. Atau memang kita harus saling mencurigai. Rahu tertawa pula. Tetapi ia tidak menjawab. Bahkan disentuhnya perut kudanya dengan tumitnya, sehingga kudanya berlari semakin kencang. Disusul oleh jeliteng yang terpaksa menyesuaikan dirinya, berpacu semakin cepat di padang yang berdebu. Untuk beberapa saat keduanya tidak berbicara. Jeliteng berkuda agak di belakang. Tetapi ia tidak membuat jarak dengan rahu. Beberapa saat kemudian, jeliteng melihat sebuah jurang yang tidak begitu curam dan tidak begitu dalam. Seperti yang dikatakan oleh rahu, maka mereka akan segera menyeberangi sebuah sungai kecil. Baru kemudian memasuki daerah kekuasaan padepokan sanggar gading. Ketika keduanya sampai ke pinggir jurang yang tidak begitu dalam itu, rahu memperlambat lari kudanya. Mereka kemudian melihat cempaka yang sudah naik di tebing seberang sesudah menyeberangi sebuah sungai yang memang tidak begitu besar. Kita akan sampai ke sungai yang menjadi urat nadi dan sumber makan bagi padepokan sanggar gading berkata rahu. Jeliteng mengerutkan keningnya. Sungai itu memang tidak begitu lebar dan tidak begitu dalam. Tetapi airnya yang jernih mengalir cukup dras meskipun di musim kering. Sungai ini tidak pernah kering di segala musim berkata rau di beberapa tonggak sebelah atas sungai ini kami membuat bendungan yang mengaliri sawah dan pategalan kami. Kalian memang bukan main desis jeliteng, kalian berhasil menemukan tempat yang sangat balik bagi persembunyian sebuah kelompok yang aneh dari orang-orang sanggar gading. Cempaka sudah mengatakan bahwa kau mampu menyentuh harga diri kami. Karena itu jangan terlalu sering menghina aku geram rahu. Aku memuji kalian sahut jeliteng dengan serta merta, tidak banyak orang yang mengira bahwa di seberang padang yang kering itu terdapat sebidang tanah yang subur yang dialiri oleh sebuah sungai yang tidak pernah kering. Kaulah yang bodoh jawab rahu, jika kau menempuh perjalanan lewat padang yang kering itu, maka kau memang akan menjadi heran bahwa kau akan menemukan daerah yang subur ini. Tetapi jika perjalananmu menyusur sungai situ, maka tidak akan terdapat keandahan apapun juga dari tanah orang-orang sanggar gading. Karena tanah di sepanjang sungai itu, dari sumbernya sampai mulutnya di pesisir adalah tanah yang subur. Tetapi kenapa hanya belahan di seberang saja yang menjadi subur dan tidak sebelah menyebelah sungai? Aku kira kau tidak sebodoh itu. Bukankah itu tergantung dari garapan manusia? Kami sudah mengangkat air dari sungai itu. Tetapi kami mengalirkan air itu pada belahan di seberang sungai dan kami sama sekali tidak mengaliri padang ini. Jeliteng mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian tertawa. Katanya, kau benar. Aku memang bodoh. Ketika mereka kemudian menyeberangi sungai itu, maka mereka berhenti sejenak untuk memberi kesempatan kuda mereka untuk meneguk air. Betapa segarnya. Namun jeliteng tidak turun dan mencelupkan kakinya, betapapun ia ingin. Sejenak kemudian mereka telah melanjutkan perjalanan menuju ke sebuah padepokan. Jeliteng menebak-nebak di hatinya, apakah kira-kira yang akan dijumpainya di sebuah padepokan yang sulit untuk dibayangkan. Ketika mereka memanjat tebing di seberang yang tidak terlalu tinggi maka mereka pun mulai memasuki tanah persawahan yang subur. Beberapa tonggak dari tebing, jeliteng telah melihat sawah yang terhampar. Batang-batang padi yang hijau dan segar. Beberapa puluh tonggak lagi, dilihatnya sebuah padukuhan yang hijau. Padukuhan itukah yang kau maksud dengan padepokan sanggar gading bertanya jeliteng. Ya, padukuhan itulah padepokan yang terasing, tetapi memiliki cita-cita buat hari depan, melampaui cita-cita orang demek desisrau. Jeliteng mengerutkan keningnya. Sejauh mata memandang, dilihatnya tebaran sawah dan ladang. Di ujung pandangan matanya, ia melihat tegal jagung dan ketelah pohon. Agaknya tanah itu tidak begitu banyak berkesempatan mendapat aliran air, sehingga ditanami, jagung dan ketelah pohon. Sedang di sebelahnya, yang agaknya lebih jarang lagi disentuh air, terdapat pategalan. Kami tidak akan kekurangan makan berkata Rauh sambil memandang kesekelilingnya, sawah ini menghasilkan padi. Ladang itu akan memberikan jagung dan ketelah pohon, sedangkan kami dapat memetik buah-buahan dari pategalan. Di sebelah pategalan itu terdapat kebun kelapa yang luas dan sebuah ladang rami yang memberi serat kepada kami. Jeliteng mengangguk-angguk. Namun ia menyimpan keheranan di dalam hatinya. Agaknya di padepokan itu memang terdapat satu-dua orang yang mampu berpikir tentang masa lampau mereka, masa kini dan masa depan. Sehingga ia dapat mempersiapkan rancangan yang mapan untuk satu perjuangan. Aku tidak tahu pasti, apakah yang sebenarnya mereka perjuangkan. Namun menilik usaha cempaka, dengan sungguh-sungguh untuk menguasai pusaka yang tersimpan di daerah sekitar sepasang bukit mati itu, maka agaknya ada cita-cita dari isi sanggar gading untuk menuju ke tahta, demak berkata Jeliteng di dalam hatinya, tetapi apakah mereka mempunyai cukup bekal? Mempunyai cukup pengaruh meskipun mereka memiliki pusaka yang manapun juga. Karena itu, Jeliteng menjadi berdebar-debar. Sebuah pertanyaan telah timbul, apakah ada justru orang-orang demak sendiri yang menjadi penggerak dari sanggar gading ini? Tetapi Jeliteng tidak bertanya sesuatu. Sekilas dikenangnya peristiwa yang pernah terjadi. Dibayangkannya kembali orang-orang kendali putih dan orang pusparuri. Memang agak lain berkata Jeliteng di dalam hatinya, agaknya kelompok ini mempunyai beberapa kelebihan dari kelompok lain. Mungkin bukan dari segi kekuatan dan jumlah pengikutnya, tetapi agaknya orang-orang sanggar gading lebih banyak berpikir daripada orang-orang kendali putih dan pusparuri. Demikianlah mereka berdua itu pun berkuda semakin dekat dengan padepokan sanggar gading yang terasing. Yang dibatasi oleh padang yang cukup luas dan buas. Tebing yang meskipun tidak begitu dalam, sebuah sungai dan baru kemudian sebuah bulak panjang. Rahu tiba-tiba Jeliteng bertanya, apakah kau dapat mengatakan, apakah yang disebut lembah kematian, atau apapun namanya tempat pembuangan mayat itu? Rahu mengerutkan keningnya. Sejenak ia termangu-mangu, namun kemudian katanya, kau sudah menyebutkan. Tempat itu adalah tempat orang-orang sanggar gading membuang mayat dari orang-orang yang telah dibunuh di padang perburuan atau yang juga disebut padang kematian itu. Mayat itu dibiarkan membusuk dan menjadi makanan anjing-anjing liar dan burung pemakan bangkai. Apakah lembah itu kelanjutan dari lembah dangkal dari sungai yang baru saja kita seberangi bertanya Jeliteng pula? Bukan. Lembah itu lembah mati. Bukan kelanjutan dari lembah yang manapun juga. Lebih mirip dengan sebuah lueng terbuka yang besar dan dalam rauh berhenti sejenak, lalu, kau sudah menunjukkan sifatmu lebih jelas. Kau tentu menjadi cemas bahwa bangkai yang membusuk itu akan mengotori air yang mengalir dari sungai ini. Bukan saja mengotori, tetapi akan dapat menumbuhkan penyakit. Bukankah begitu? Kau memang anak iblis. Kau pantas dibunuh di sini. Dan mayatmu pun harus dilempar ke lembah itu pula. Rauh tertawa. Namun kemudian katanya, marilah. Cempaka sudah semakin jauh. Sebaiknya kita masuk regol pada pokan bersamanya, agar kita, terutama kau tidak banyak mengalami kesulitan. Persetan. Aku akan membunuh siapa saja yang menghalangi aku geram Jeliteng. Tetapi Rauh justru tertawa semakin keras. Katanya, kau bukan seorang yang garang seperti yang kau katakan. Aku sudah membunuh orang-orang dari kendali putih, mungkin juga orang-orang pusparuri dan sekarang orang sanggar gading. Rauh tidak menjawab. Sambil tertawa ia berkata, percepat sedikit lari kudamu. Keduanya berkuda semakin cepat semakin lama mereka menjadi semakin dekat dengan pada pokan sanggar gading, sementara jarak mereka dengan cempaka pun menjadi semakin dekat. Beberapa puluh langkah dari regol, Rauh dan Jeliteng sudah berada di belakang cempaka bersama seorang pengirinya. Karena itu, ketika mereka memasuki regol, mereka tidak mengalami kesulitan. Ketika penjaga regol itu membentak Jeliteng, maka cempakalah yang menjawab, Buka matamu, ia datang bersama aku. Jika aku tidak dengan sengaja membawanya masuk, ia sudah aku bunuh di padang perburuan. Penjaga itu termangu-mangu. Minggir, atau aku pecah kepalamu cempaka, mementak semakin keras, sementara Rauh tanpa berkata sesuatu, langsung menyentuh kepala orang itu dengan kakinya. Orang itu terhuyung-huyung. Matanya menyala sementara mulutnya bergerak-gerak. Jeliteng tahu, bahwa orang itu mengumpat, tetapi tidak terucapkan. Jeliteng tidak berbuat sesuatu. Namun ia berdesis di dalam hatinya, inilah gambaran tata kehidupan yang keras, buas dan liar di padepokan sanggar gading. Namun dalam pada itu, Jeliteng mulai membayangkan, tata kehidupan di padepokan-padepokan lain yang tentunya akan terasa lebih kasar, lebih buas dan liar. Kendali putih, pusparuri dan kehidupan orang-orang daripada pokan gunung kunir. Tetapi ia tidak dapat merenung lebih lama lagi. Ketika cempaka memasuki regol bersama pengiringnya, maka Rauh pun mengikutinya pula. Di paling belakang adalah Jeliteng yang ragu-ragu. Namun dalam pada itu, dendam orang yang bertugas di regol itu ternyata jatuh kepada Jeliteng. Ketika Jeliteng berada di regol, tiba-tiba saja orang itu mencabut pisau kecilnya dan langsung akan menggores kaki Jeliteng pada pahanya. Untunglah bahwa Jeliteng cukup tangkas melihat bukan saja geraknya, tetapi juga gelagat dan sorot matanya. Karena itu, ketika ia melihat tangan, orang itu bergerak, ia pun segera mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan. Sejenak kemudian, terjadi peristiwa yang mengejutkan. Sempaka, pengiringnya dan rata telah tertegun dan berpaling. Mereka masih sempat melihat, pisau itu bergetar di tangan penjaga regol. Namun ia tidak berhasil mengenai paha Jeliteng. Bahkan Jeliteng sempat berkisar, mengangkat kakinya dan sebuah tendangan yang keras mengenai wajah orang itu sehingga terdengar ia mengaduh. Namun sementara itu, Jeliteng tidak puas dengan tendangan kakinya yang mengenai wajah orang itu. Ia masih sempat meloncat turun. Kemudian dengan kedua tangannya ia memukul perut orang itu beberapa kali beruntun. Kemudian dengan garangnya Jeliteng meremas rambut orang itu dan dengan cepat ia membenturkan wajah orang itu pada lututnya. Ketika Jeliteng melepaskan orang itu, maka orang itu pun terhuyung-huyung dan jatuh di tanah. Sementara Jeliteng masih berdiri tegak sambil memandang beberapa orang penjaga regol yang lain yang menjadi tegang. Siapa yang ikut menjadi gila bersama orang itu? Tidak ada yang menyaut. Sementara Cempaka dan Rahu tersenyum memandanginya. Ia pantas menjadi orang sanggar gading desis Cempaka. Rahu tidak menyaut. Tetapi ia tertawa di dalam hatinya, karena ia tahu bahwa Jeliteng melakukan hal itu justru karena ia ingin berbuat sebagai orang-orang sanggar gading. Ia ingin menutupi sifat dan wataknya yang sebenarnya. Sejenak Jeliteng termangu-mangu. Namun kemudian ia pun melangkah dan meloncat kembali ke punggung kudanya. Ketika Cempaka kemudian memasuki halaman lebih dalam lagi. Ternyata bahwa orang-orang pada pokan sanggar gading itu tidak turun dari kudanya ketika mereka melintasi halaman dan kebun di samping rumah induk pada pokannya, langsung menuju ke kandang. Di mana mata muhi tiba-tiba saja Cempaka berteriak ketika ia melihat seorang berdiri termangu-mangu, kau lihat kami datang. Orang itu pun segera berlari-lari. Ketika Cempaka meloncat turun, maka dengan tergesa-gesa orang itu menerima kendali kudanya. Demikian juga kendali kuda pengiring Cempaka. Cepat Rahu pun membentak pula. Orang itu pun kemudian dengan tergesa-gesa menambatkan kendali kuda itu pada tiang kandang kuda. Sementara ia pun berlari-lari menerima kuda Rahu. Layani pula kuda tamuku perintah Rahu. Orang itu memandang jeliteng sejenak. Nampak ia menjadi ragu-ragu sehingga untuk sesaat ia tidak beranjak dari tempatnya. Cepat, apakah kau ingin dibantai pula? Ia sudah berhasil melewati padang pembantayan itu. Dan ia adalah salah seorang keluarga kita yang terhormat teriak Rahu. Cempaka yang sudah meninggalkan kandang, tetapi masih belum terlalu jauh itu berpaling. Ia masih melihat orang yang dibentak oleh Rahu itu berlari-lari mendekati kuda jeliteng. Setelah menyerahkan kudanya, maka jeliteng pun menyentuh kepala orang itu sambil berkata, Rahu sudah memperkenalkan aku. Hati-hatilah, karena mungkin aku akan menjadi orang yang paling buas di sini. Orang itu memandang jeliteng dengan wajah yang tegang. Tetapi karena jeliteng pun segera meninggalkannya, maka ia pun menarik nafas dalam-dalam sambil bergumam, satu lagi orang paling gila di padepokan ini. Begitu ia datang, begitu dia mengusap kepalaku. Besok ia mulai mendorong dahi, dan lusak ia akan meludahi mukaku. Tetapi jeliteng dan Rahu tidak mendengarnya, karena mereka pun telah meninggalkan kandang. Beberapa langkah jeliteng berjalan di halaman padepokan sanggar gading, ia menjadi berdebar-debar. Ia melihat dua orang berdiri di sebuah lesung kayu yang terpelungkup. Keduanya menyilangkan tangannya di dada, seolah-olah mereka berdiri acuh tidak acuh meskipun mereka memandang jeliteng dan Rahu yang melintas beberapa langkah di hadapan mereka. Keduanya kakak beradik desis Rahu, ketika aku menyebut diriku iblis bertangan petir, maka keduanya telah membuat nama yang tidak kalah garangnya. Kalian tidak lebih dari orang-orang berjiwa kerdil sehingga untuk menutupi kekerdilan hati kalian sendiri, maka kalian telah membuat nama yang tidak lebih dari satu kegilaan geram jeliteng. Tetapi Rahu, tertawa. Katanya, kau jangan mengelabdobi aku dengan sikap kasarmu. Jika aku membuat nama yang ngegirisi sekedar untuk menutupi kekerdilanku, maka kau berbuat seolah-olahkah seorang yang kasar dan buas untuk menutupi sifat-sifatmu yang tidak sesuai dengan sifat-sifat orang sanggar gading. Kau memang, pantas dibunuh untuk membukukan bahwa tanganku pun selalu haos darah dasis jeliteng. Tetapi Rahu tertawa semakin keras. Cempaka yang berjalan beberapa langkah di hadapannya berpaling lagi. Tetapi ia tidak bertanya sesuatu kepada jeliteng. Siapa nama mereka tiba-tiba jeliteng bertanya. Sambil tertawa Rahu bertanya, kau ingin tahu juga? Persetan. Sambil masih juga tertawa, Rahu menjawab, yang seorang bernama Elang bersayap pedang. Sedang yang lain bernama Guntur Geni. Gila, aku tidak bertanya istilah-istilah cengeng ini. Aku bertanya siapakah nama mereka bentak jeliteng. Kau memang pandai berpura-pura. Kau benar-benar seperti orang marah. Jeliteng menggeretakan giginya. Namun akhirnya ia tertawa pula sambil berkata, kau benar-benar gila. Tetapi aku berkata sungguh-sungguh jika kau mengancam keselamatanku dengan kecurigaanmu itu, aku akan membela diri. Kau adalah sumber dari kecurigaan orang-orang sanggar gading. Jangan takut berkata Rahu, aku tidak akan mengatakan sesuatu. Jika orang-orang sanggar gading mencurigaimu, maka itu adalah karena mereka sendiri melihat sesuatu yang asing padamu. Kau mulai mencemaskan keselamatanmu sendiri. Kau sudah melihat bagaimana aku bermain dengan pedang tipisku. Kau mulai berpura-pura lagi. Jeliteng menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya, aku benar-benar ingin tahu nama kedua orang itu. Keduanya melangkah terus. Akhirnya mereka mendekati pendapar rumah induk pada pokan sanggar gading itu Rahu berkata, Namanya Bagus. Yang tua, bernama Buntar Angin. Yang muda namanya Sampar Watang. Oh, nama yang, bagus. Kenapa mereka memilih nama-nama gila seperti kau? Dengar dan perhatikan namamu sendiri, iblis bertangan petir. Bukankah terdengar jengeng sekali? Aku tidak peduli. Tetapi aku dapat menakut-nakuti orang padukuhanku ia berhenti sejenak. Lalu, sudahlah. Kita ikuti cempaka naik ke pendapa. Keduanya pun kemudian naik ke pendapa. Ketika mereka sudah duduk di atas tikar pandan yang terhampar, Maka jeliteng masih sempat memandang kedua orang yang berdiri di atas lesung. Buntar Angin dan adiknya Sampar Watang. Nampaknya keduanya bukan keturunan orang kebanyakan gumam jeliteng di dalam hatinya, Namun ia tidak menanyakannya kepada Rau. Meskipun demikian ia merasa bahwa tatapan matuk kedua orang itu seolah-olah telah memperingatkannya bahwa ia berada di dalam lingkungan sanggar gading yang garang, buas dan kasar. Dalam pada itu, ternyata bahwa di halaman rumah induk itu telah berdiri beberapa orang yang berpencar di sudut-sudut. Lebih dari empat orang. Dan jeliteng tidak tahu, apakah yang sedang mereka kerjakan. Namun ia merasa, bahwa ia harus berhati-hati menghadapi segala kemungkinan, Karena di tempat itu dapat terjadi beberapa hal yang tidak disangka-sangkanya. Beberapa saat lamanya keduanya duduk di pendapa. Tetapi tidak ada sesuatu yang mereka lakukan kecuali duduk sambil merenung. Akhirnya jeliteng tidak tahan lagi. Maka ia pun kemudian bertanya kepada Rauh, apa yang akan kita lakukan di sini? Duduk sajalah berkata Rauh, kita akan menunggu. Lihat, cempaka pun duduk menunggu. Cempaka berada di rumah sendiri geram jeliteng, tetapi aku orang lain di sini. Jangan berbuat aneh-aneh. Tunggu sajalah. Kau akan mengetahui apa yang akan kita lakukan di sini nanti. Sampai kapan aku harus menunggu bertanya jeliteng? Rauh tidak menjawab. Tetapi ia berpaling ketika ia mendengar pintu peringgitan itu berderit. Ketika pintu terbuka, maka nampak seorang yang cacat kaki dan tangan keluar beberapa langkah. Kemudian dengan suara yang terbata-bata ia berkata, bersiaplah. Yang mulia sudah hampir siap. Yang sudah ada di padepokan supaya berkumpul di bangsal ini. Tidak ada yang menjawab. Orang yang cacat kaki dan tangan itu pun kemudian melangkah tertatih-tatih masuk ke ruang dalam. Sejenak kemudian pintu itu pun telah tertutup lagi. Siapa yang akan hadir di bangsal ini bertanya jeliteng? Pemimpin tertinggi dari padepokan kami jawab Rauh. Ya, siapa orang itu desak Rauh. Tidak seorang pun yang mengetahui siapakah orang itu sebenarnya. Yang aku ketahui, ia adalah pemimpin padepokan ini. Apakah masih perlu dijelaskan, siapakah ia sebenarnya sahut Rauh. Jeliteng tidak menyaut. Tetapi ia mengumpat di dalam hatinya. Namun dalam pada itu, sebelum orang yang disebut yang mulia itu keluar dari pintu peringgitan, seorang yang bertubuh tinggi, kekar dan berkumis lebat naik ke pendapa. Sejenak ia memandang berkeliling namun kemudian ia berdesis, kau sudah ada di situ cempaka. Cempaka acuh tidak acuh saja. Ia masih duduk. Namun ia pun menjawab pendek, ya, orang itu termangu-mangu. Namun kemudian dipandanginya Jeliteng dengan tajamnya. Dengan nada datar ia bertanya, siapa orang itu? Bantara dijawab cempaka. Orang itu mengangguk-angguk. Katanya kemudian, jadi orang inilah yang kau katakan memiliki kemungkinan untuk bersama-sama dengan kita memasuki istana itu? Nampaknya seperti orang sakit-sakitan. Apakah benar ia akan mampu mengimbangi permainan kita? Jeliteng menjadi tegang. Ia mengenal serba sedikit tentang keadaan di padepokan itu. Karena itu, maka ia harus menyesuaikan dirinya agar ia tidak menjadi orang yang sangat asing. Karena itu, maka dengan suara berat ia langsung menjawab, kau ingin menjajagi kemampuanku? Di depan bangsal ini terdapat halaman yang luas dan beberapa orang saksi. Orang itu terkejut. Ia tidak menyangka bahwa orang itu tiba-tiba saja telah langsung menantangnya. Namun justru karena itu, maka untuk sesaat ia terbungkam. Dalam pada itu Jeliteng yang disebut bernama Bantara di itu berkata, jawaban yang paling baik yang dapat aku berikan kepadamu orang yang bertubuh tinggi, adalah kenyataan aku sebagai seorang laki-laki. Wajah orang itu menjadi merah padam. Belum lagi ia dapat mengatur perasaannya, Jeliteng tiba-tiba telah berdiri. Tetapi ia tertegun karena rau menggamitnya sambil bertanya, kau mau apa? Orang itu menghinaku jawab Jeliteng, siapa orang ini? Cempaka tertawa sambil menyahut, jangan menjadi liar di sini. Sejak kau mencampuri persoalanku di bulak itu sebelum kau mengetahui persoalannya, telah menumbuhkan dugaan padaku, bahwa kau adalah seorang yang tidak mampu mengendalikan perasaan. Ternyata kini kau benar-benar seorang yang liar. Tetapi ia menghinaku. Ia menyebut aku sebagai orang sakit-sakitan. Dan ia pun meragukan, apakah aku mampu mengimbangi kemampuan orang yang sombong itu? Jawab Jeliteng. Duduklah Delsis Cempaka, sebentar lagi yang mulia panembahan wukir gading akan hadir di pendapa ini. Sesudah itu, terserahlah apa yang akan kau lakukan. Jeliteng termangu-mangu. Ia masih melihat orang bertubuh tinggi kekar dan berkumis lebat itu berdiri. Duduklah Delsis Cempaka. Orang itu masih berdiri jawab Jeliteng. Jangan hiraukan. Ia pun akan duduk nanti. Apalagi jika yang mulia panembahan wukir gading hadir di pendapa desak Cempaka, ia tidak akan berbuat apa-apa. Jeliteng masih ragu-ragu sejenak. Namun ia pun kemudian duduk di sebelah Rauh sambil berdesis, orang-orang sombong itu harus diberi sedikit contoh agar ia dapat sedikit menghormati orang lain. Rauh tersenyum. Desisnya perlahan-lahan, sehingga hanya. Jeliteng sajalah yang mendengar, bagus. Kau lakukan perananmu dengan baik. Kau pantas menjadi orang sanggar gading yang kasar, liar dan buas. Persetan geram Jeliteng. Dalam pada itu, orang bertubuh tinggi, dan berkumis lebat itu masih berdiri termangu-mangu. Ternyata orang yang belum dikenalnya itu adalah seorang yang berhati bara. Karena itu maka ia pun tidak lagi menegurnya, karena orang yang baru pertama kali memasuki sanggar gading itu sama sekali tidak menjadi cemas dan apalagi takut menghadapi sifat dan sikap orang-orang pada pokan itu. Sejenak kemudian orang bertubuh tinggi itu pun duduk pula di antara mereka yang sudah ada di pendapa. Bahkan ia pun masih dikejutkan oleh pertanyaan Jeliteng yang tiba-tiba, Hi, orang tinggi. Siapa namamu? Gila orang itu mengumpat bertanyalah dengan baik. Aku adalah aku. Aku tidak dapat berpura-pura baik dan sopan menghadapi orang lain. Apalagi menghadapi kau jawab Jeliteng. Anak Demit. Namaku Sawung Laga orang itu seolah-olah menjawab di luar sadarnya. Kau sudah mengenal namaku. Tetapi kau belum mengenal aku sepenuhnya geram Jeliteng. Kemudian, Sawung Laga menggeram. Tetapi ia tidak menjawab lagi. Dengan wajah yang gelap ia pun kemudian duduk di sebelah cempaka. Jangan pikirkan desis cempaka, ia orang baru, aku memerlukannya. Kau bawa orang gila itu kemari geram Sawung Laga, jika bukan karena orang itu kau perlukan, aku bunuh ia di sini sekarang juga. Justru aku ingin menunjukannya kepada Yang Mulia Penembahan Wukir Gading. Cempaka tersenyum. Desisnya, atau justru kaulah yang dibunuhnya. Persetahan orang itu menggeretakan gigi, kau sudah kehilangan pengamatanmu yang selama ini dikagumi orang pada pokan ini. Justru karena ketajaman pengamatanku itulah, aku dapat mengatakan hal itu kepadamu sahut Jeliteng. Kau juga sudah gila orang itu menggeram sambil bergeser sejengkal menjauhi cempaka yang justru tertawa karenanya. Sejenak mereka masih menunggu. Yang hadir kemudian adalah orang bertubuh gemuk agak pendek. Tetapi wajahnya bagaikan wajah serigala kelaparan. Disusul oleh mereka yang semula berdiri di halaman. Sementara kedua kakak beradik yang berdiri di alas lesung itu pun telah mendekati pendapa pula. Oh seorang yang bertubuh kekurus-kurusan dengan kulit kuning dan matu yang bulat berdesis ketika ia naik ke pendapa. Dengan mengangguk dalam-dalam ia berkata kepada Jeliteng, Selamat datang di pondok kami yang buruk ini Kisanak. Menurut pendengaran kami, Kisanak adalah seorang pengembara yang bernama Bantaradi. Jeliteng agak bingung menghadapi orang yang satu itu. Nampaknya ia seorang yang ramah dan sopan. Wajahnya tampan dan cerah. Setiap kali ia melihat senyum membayang di bibirnya. Benar Kisanak Jeliteng menjawab sambil mengangguk pula meskipun agak keragu dan kaku. Namun keragu-raguannya itu ternyata telah menumbuhkan kesan yang sejalan dengan sifatnya yang telah dibuatnya menjadi liar dan kasar. Aku bernama Bantaradi. Namaku Rangsarimpat, berkata orang itu sebelum Jeliteng bertanya kepadanya, Aku berasal dari Singasari. Terasri Maharaja Kertanegara. Jeliteng mengangguk-angguk. Tetapi wajahnya kemudian nampak acuh tidak acuh. Bahkan kemudian ia tidak memperhatikan orang itu lagi. Tetapi orang yang menyebut dirinya bernama Rangsarimpat itu berkata sambil tertawa, Apakah kau belum pernah mendengar kejayaan Singasari? Kau belum pernah mendengar kebangkitan Singasari yang dipimpin oleh seorang anak padasan yang semula bernama Kenarok. Kemudian dari istrinya yang bernama Kendinesia menurunkan raja-raja besar di negeri yang kaya raya ini. Jeliteng memandanginya sejenak. Lalu jawabnya, Aku tidak pernah mendengar dongeng-dongeng semacam itu. Aku lebih menghargai waktuku dengan bermain pedang daripada seperti kanak-kanak yang ingin tidur nyenyak mendengarkan dongeng-dongeng yang tidak terarti. Tetapi jawaban orang berwajah tampan itu mengejutkan Jeliteng, Maaf Kisanak. Aku tidak ingin mengganggu Kisanak. Jika yang aku katakan ini tidak menarik sama sekali, dan bahkan telah mengganggumu, maka sekali lagi aku minta maaf. Jeliteng mengerutkan keningnya. Ia melihat satu wajah yang berbeda dari keseluruhan wajah padepokan sanggar gading. Orang yang berwajah tampan dan berkulit kuning dan bermata cerah itu adalah seorang yang mengenal unggah-ungguh. Sejenak Jeliteng termangu-mangu. Ia merasa bingung tentang dirinya sendiri. Ia sudah terlanjur bersikap keras, kasar dan bahkan liar untuk menutupi perasaan dan tanggapannya yang sebenarnya atas orang-orang yang berhubungan dengan orang-orang sanggar gading. Namun ternyata di dalam padepokan, itu sendiri terdapat juga orang yang bersikap lembut dan ramah mengenal unggah-ungguh. Tetapi Jeliteng tidak sempat memikirkannya lebih lama. Bahkan sebelum ia menjawab, maka semua orang telah bersikap. Agaknya karena mereka mendengar bunyi kelinting di dalam ruang di balik pintu peringgitan. Yang mula panembahan wukir gading akan hadir desisrau. Oh Jeliteng membenahi dirinya. Bahkan ia telah membenahi perasaannya. Memang mungkin sekali terjadi sesuatu yang tidak diduganya lebih dahulu. Sejenak kemudian maka pintu peringgitan itu telah terbuka. Orang yang muncul adalah orang yang cacat kaki dan tangannya. Kemudian ia bergeser ke samping pintu dua langkah. Disusul kemudian oleh seorang anak muda yang berwajah keras meskipun tidak nampak kasar. Anak muda yang mengenakan pakaian orang kebanyakan. Seperti juga orang-orang sanggar gading yang lain, yang memakai pakaian seperti orang kebanyakan. Meskipun ada satu dua orang yang nampak berpakaian aneh, dan ada juga yang nampak mempergunakan beberapa jenis perhiasan pada timang dan ukiran kerisnya. Itulah yang mula desis Jeliteng perlahan-lahan. Rahu menggeleng. Desisnya, itu adalah putranya. Putra satu-satunya. Ia tidak mempunyai anak yang lain kecuali anak muda itu. Jeliteng mengangguk-angguk. Namun ia merasa menjadi semakin tegang. Yang muncul kemudian adalah seorang tua yang berjalan dengan tongkat di tangan. Ternyata bunyi kelinting itu adalah kelinting yang terikat pada tongkat orang tua itu. Namun Jeliteng segera menyadari bahwa orang tua itulah yang disebut yang mulia panembahan wukir gading. Tongkat itu terbuat dari gading sepenuhnya. Di bagian kepala tongkat itu terdapat ukiran emas intan dan berlian. Jeliteng menjadi semakin yakin ketika ia melihat sikap orang-orang yang berada di pendapa itu. Mereka menundukkan kepala dalam-dalam untuk menghormat kehadiran orang tua itu. Sejenak orang tua itu berdiri di depan pintu. Dilihatnya setiap orang yang berada di pendapa itu seorang demi seorang. Baru kemudian ia melangkah mendekati para pengikutnya yang duduk di pendapa. Pada saat itulah Jeliteng baru melihat bahwa orang tua itu ternyata adalah orang yang timpang. Nampaknya ia terlalu payah untuk berjalan, sehingga tanpa tongkat, agaknya ia tidak mampu lagi untuk melangkah. Jeliteng menjadi berdebar-debar ketika sekilas ia melihat mati orang tua itu tersangkut kepadanya. Ada sesuatu yang terkesan pada tatapan matanya, sehingga karena itu Jeliteng menjadi semakin berdebar-debar karenanya. Pendapa rumah induk pada pokan Sanggar Gading itu menjadi hening. Semuanya menunggu apa yang akan dikatakan oleh pemimpin tertinggi dari pada pokan itu. Namun Jeliteng terkejut ketika yang pertama diucapkan oleh orang tua bertongkat gading itu adalah, Cempaka, apakah anak muda itu yang telah melukai ketiga orang kita di padang perburuan? Cempaka mengangkat wajahnya. Namun seolah-olah tidak ada kesan apapun di wajahnya dan pada getar suaranya ia menjawab, Ya Guru, anak muda yang aku sebut bernama Bantaradi inilah yang melakukannya. Jeliteng menjadi semakin heran. Ia belum lama sampai di pada pokan itu. Namun pemimpin tertinggi pada pokan Sanggar Gading itu sudah mendengar peristiwa yang terjadi di padang kematian itu. Pemimpin tertinggi yang disebut Yang Mulia Panembahan Wukir Gading itu pun mengangguk-angguk katanya, Jika demikian, maka ia sudah melalui hambatan terakhir dari jalan yang menuju ke Sanggar Gading. Demikianlah agaknya Yang Mulia berkata Cempaka. Tetapi Yang Mulia tiba-tiba saja salah seorang dari kedua kakak beradik itu memotong, hambatan itu barulah hambatan di perjalanan. Tetapi kesombongannya membuat hati kami menjadi berdebar-debar. Ia sudah melukai penjaga regol, kemudian menghinakan pemelihara kuda di kandang. Apakah dengan demikian kami akan dapat menerima kedatangannya? Yang Mulia Panembahan itu kemudian mengangguk-angguk. Katanya, itu terserah kepada kalian. Apakah kalian dapat menerimanya atau tidak? Tetapi aku sependapat, bahwa anak muda ini memang sombong. Ia tidak membunuh tiga orang yang sudah dikalahkannya di padang kematian itu? Gila geram jeliteng, agaknya sudah menjadi adat di sini, bahwa orang-orang sanggar gading tidak mudah dapat menerima orang-orang baru di padepokannya. Aku merasa keberatan atas kehadirannya sawung laga tiba-tiba saja bergeser setapak. Ia sudah melukai perasaanku. Itu persoalan kalian berkata Yang Mulia Panembahan Wukir Gading, tetapi siapakah yang akan menanggungnya jika ia bermaksud menghindari kesulitan di padepokan ini? Aku Yang Mulia berkata cempaka, akulah yang membawanya kemari. Aku mohon, agar ia dibebaskan dari segala macam permainan yang tidak akan banyak berarti apa-apa, karena semakin banyak orang yang berusaha mendesak kehadirannya, maka korban akan semakin banyak berjatuhan. Aku sudah dapat menilai kemampuannya. Dan aku pun cukup mengerti tingkat kemampuan orang-orang sanggar gading. Orang tua itu tertawa. Katanya, jarang sekali kau mempergunakan akal dan pikiranmu. Ternyata yang kau katakan itu mendapat pertimbangan. Sebelum cempaka menjawab lagi, maka orang yang menyebut dirinya bernama Rang Sarimpat itu pun berkata, Aku terima kehadirannya. Menurut pengamatanku, memiliki wujud jasmaniahnya sorot matanya dan tingkah lakunya, aku yakin bahwa hati orang ini bersih. Bahwa orang ini tidak membunuh tiga orang yang sudah dilukainya, bukanlah satu hal yang dapat dipersoalkan karena itu bukan berarti kesombongan. Oh pemimpin tertinggi itu mengangguk-angguk, jadi kau berbeda pendapat dengan beberapa orang lain? Ya, guru jawab Rang Sarimpat, aku mohon maaf tetapi itu adalah pendapatku. Karena itu, aku sependapat dengan cempaka, bahwa sebaiknya ia dibebaskan saja dari segala macam tingkah laku yang cengeng itu. Gila-geram orang bertubuh pendek dan gemuk, semuanya omong kosong. Orang itu tidak pantas duduk di antara kita di sini. Kami adalah murid-murid yang mulia panembahan wukir gading. Tetapi orang itu bukan sama sekali. Hi potong Rang Sarimpat, sejak kapan kau menjadi murid yang mulia panembahan, dan sejak kapan sawung laga menjadi murid di padepokan ini? Sejak kapan pula aku datang dan hampir saja aku mengurungkan niatku setelah aku mencekik ular bertanduk besi itu sampai mati karena ia berusaha mencegah aku hadir di sini. Tetapi kita semuanya kini adalah murid yang mulia. Aku akan membunuhnya. Nanti malam, atau besok pagi-pagi desis orang bertubuh pendek itu. Sebaiknya kau tutup saja mulut murah ular yang kemudian berdesis, cempaka membawanya kemari. Bukan tanpa sebab. Kalian sudah tahu, bahwa saat cempaka dan aku menjalankan tugas itu. Maka hadirlah orang yang bernama Bantaradi itu. Cempaka tidak berhak melindunginya berkata sawung laga, biarlah ia membuktikan, apakah ia pantas menjadi bagian dari kita di sini, atau orang itu harus dilemparkan ke lembah bangkai. Orang tua bertongkat gading itu tertawa. Katanya, aku senang pada anak yang sombong itu. Ia sama sekali tidak berkata sepatah katapun selagi orang-orang sibuk memperbincangkan. Itu pertanda bahwa ia mempunyai kepercayaan yang kuat pada dirinya sendiri. Ia dapat menerima segala akibat yang akan menimpannya. Ia tidak gentar jika ia harus berkelahi. Tetapi ia pun tidak menjadi gembira bila ia kita terima begitu saja. Orang-orang yang berada di pendapat itu pun terdiam. Aku terima dia di antara kita berkata yang mulia panembahan, itu, tetapi aku akan memberikan ukuran kemampuan kepadanya. Ia akan menjadi muridku yang ke-96. Jeliteng mengerutkan keningnya. Ia sama sekali tidak berniat untuk menjadi murid panembahan wukir gading. Tetapi jika hal itu menjadi satu-satunya jalan, maka ia tidak akan menolaknya. Ia masih tetap pada tujuannya. Mengetahui orang yang telah disebut-sebut oleh Darwardi di Bukit Gundul itu. Karena itu maka ia masih tetap berdiam diri. Ia ingin segera mengetahui keputusan panembahan itu tentang usaha mereka menemukan pusaka yang sedang diperebutkan melalui segala macam kera. Tetapi Jeliteng menjadi kecewa ketika kemudian panembahan itu berkata, Malam nanti aku akan menerima kalian disanggar. Kita masih harus mematangkan rencana kita. Kita harus bertindak lebih cepat. Agaknya orang-orang pusparurilah yang telah mempersiapkan segalanya, sementara orang-orang lain masih menunggu. Tetapi kita tidak lagi dalam tingkat persiapan dan apalagi menunggu. Kita sudah sampai pada tahap melaksanakan. Malam nanti desis Jeliteng, sementara masih mungkin terjadi sesuatu atasku. Namun Jeliteng tidak dapat berbuat lain kecuali menerima segalanya. Orang-orang sanggar gading yang lain pun nampaknya tidak mengusulkan sesuatu. Sementara itu, maka, Yang mulia panembahan wukir gading itu berkata, Pertemuan ini adalah khusus untuk menerima muridku yang ke-96 ini. Ia akan ikut serta dalam pembicaraan Malam nanti disanggar, disamping Cempaka, Nerang Sarimpat, Sawung Laga, Rahul dan kakak beradik itu. Pembicaraan itu tidak perlu diikuti oleh banyak orang, sehingga kita akan segera mendapatkan kesimpulan. Yang lain akan menerima perintah dan petunjuk pengarahan bagi tugas besar kalian selanjutnya. Orang bertubuh gemuk dan agak pendek itu terdengar mengumpat tetapi tidak jelas. Agaknya ia merasa kecewa bahwa ia tidak diperintahkan untuk ikut berbicara disanggar. Sejenak kemudian maka panembahan itu pun bergumam seolah-olah kepada diri sendiri, badanku merasa sangat letih. Aku akan beristirahat. Tidak ada yang menyahut semuanya duduk dengan tenang seperti saat yang mulia panembahan wukir gading itu keluar dari ruang dalam. Sejenak kemudian, tertatih-tatih yang mulia panembahan itu berdiri. Diikuti oleh anak laki-lakinya. Kemudian tertatih-tatih pula ia berdiri, menuju ke pintu peringgitan. Sementara pengawalnya yang cacat itu pun bergeser selangkah, dan kemudian mengikutinya pula masuk ke dalam. Ketika yang mulia itu sudah hilang di balik pintu, maka masih terdengar suara kelinting yang terikat pada tongkatnya. Suaranya gemelinting dalam irama yang timpang. Namun telinga jeliteng yang tajam kemudian tersentuh oleh perubahan irama suara kelinting itu. Meskipun tidak segera dapat membayangkan apa yang terjadi, namun rasa-rasanya ia melihat perubahan sikap dari panembahan yang cacat kaki itu. Tetapi jeliteng tidak bertanya sesuatu. Ia sama sekali dikaburkan oleh sikap dan perbuatan para pengikutnya panembahan itu. Dengan demikian, ia masih belum menemukan tentang tanggapan yang pasti tentang isi daripada pokan sanggar gading itu. Kita dapat beristirahat berkata Rauh kemudian. Jeliteng mengangguk-angguk. Ia pun melihat beberapa orang telah bergeser dan meninggalkan pendapa. Satu dua orang di antara mereka memandang jeliteng dengan sorot metu kedengkian, bahwa orang baru itu telah diperkenankan untuk ikut dalam pembicaraan di dalam sanggar. Tetapi ia tidak akan dapat ikut berbicara gumam orang bertubuh pendek dan agak gemuk itu kepada diri sendiri. Jeliteng melihat sambaran sorot matanya yang membara. Namun ia pun sudah bersiaga menghadapi segala kemungkinan. Apalagi orang tertinggi di padepokan itu sudah menyatakan, bahwa ia telah diterima di dalam lingkungan sanggar gading, meskipun kata-kata yang mulia itu masih mendebarkan jantung, bahwa ia akan memberikan ukuran bagi kemampuannya. Apakah yang dimaksudkannya pertanyaan itu masih saja melekat di dinding jantungnya? Sementara itu, maka Rahu pun mulai bergeser pula. Jeliteng pun mengikutinya pula turun ke pendapa. Ia masih belum tahu kemana ia harus pergi. Karena itu maka ia pun selalu mengikuti saja kemana Rahu pergi. Kita akan pergi ke barak berkata Rahu. Apakah ada tempat dibagiku bertanya Jeliteng? Kau akan tinggal dalam satu bilik dengan aku. Cempaka sudah menyiapkannya. Meskipun ada kemungkinan bahwa bilik itu tidak akan pernah bertambah dengan penghuni baru dan pembaringan yang sudah disediakan itu tidak akan pernah dipergunakan oleh siapapun jawab Rahu. Kau menganggap bahwa kemungkinan terbesar, aku akan mati sebelum memasuki bilik itu desis Jeliteng. Rahu tertawa. Katanya, memang mungkin sekali. Tetapi sekarang kita sedang menuju langsung ke bilik di dalam barak itu. Jeliteng tidak menjawab. Tetapi ia harus berhati-hati. Ia merasa beberapa pasang metu sedang mengikutinya, meskipun ia tidak melihat seseorang dengan jelas. Tetapi akhirnya keduanya memasuki sebuah barak tanpa kesulitan. Seorang yang bertubuh raksasa yang berdiri di pintu barak itu pun telah bergeser dan memberikan jalan kepada Jeliteng, meskipun nampaknya wajahnya menjadi garang. Ia adalah seorang raksasa yang sangat baik desis Rahu ketika mereka melangkah menuju ke pintu. Namun kemudian berhati-hatilah dengan kancil itu. Jeliteng mengerutkan keningnya. Ia melihat seorang bertubuh kecil pendek sedang berbaring di sebuah hamben yang besar. Tiba-tiba saja ia meloncat berdiri. Sambil tertawa ia berkata lantang, Hi kau Rau! Kau membawa seekor keledai kemari? Jeliteng tidak menunggu lebih lama lagi. Pertanyaan itu telah cukup membuatnya marah menurut takaran orang-orang sanggar gading yang kasar. Karena itu, ia pun tiba-tiba saja telah meloncat menerkam orang bertubuh kecil dan pendek itu. Tetapi ternyata orang bertubuh kecil itu sangat tangkas. Sambil tertawa ia berhasil meloncat ke samping menghindari terkaman tangan Jeliteng. Namun Jeliteng pun lelah mempersiapkannya. Rau sudah memperingatkan bahwa ia harus berhati-hati terhadap kancil itu. Karena itu, demikian Jeliteng gagal menerkam orang itu, maka ia pun segera berputar sambil mengayunkan kakinya mendatar. Demikian cepatnya, sehingga orang bertubuh kecil itu harus meloncat lagi menjauh. Namun Jeliteng tidak melepaskannya. Sebuah lontaran panjang menyusul. Demikian cepatnya, sehingga kancil itu benar-benar tidak sempat lagi menghindar. Demikian kakinya melekat lantai, Jeliteng telah menyusulnya dengan sebuah hantaman dengan tumit kakinya, tepat mengenai lambung. Ternyata bahwa kancil yang cekatan itu tidak memiliki daya tahan yang terlalu kuat. Demikian kaki Jeliteng mengenainya, maka ia pun telah terlempar dan mementur tiang. Demikian kerasnya, sehingga kancil itu pun kemudian terjatuh di lantai dan langsung menjadi pingsan. Raksasa yang berdiri di pintu dan memberi jalan kepada Rau dan Jeliteng memasuki barak itu pun melangkah masuk. Dilihatnya kancil jitu terbaring pingsan. Dengan metu, terbelalak ia memandang Jeliteng. Namun Rahu berkata sambil tersenyum, salahnya sendiri orang bertubuh raksasa ia masih berdiri tegang. Rawatlah kancil yang sombong itu. Ia telah diberi sedikit peringatan oleh Bantaradi, tamu cempaka. Orang bertubuh raksasa itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya dengan suara rendah, Jadi orang inikah yang bernama Bantaradi? Ia jawab Rahu. Orang bertubuh raksasa itu tidak bertanya lagi. Ia kemudian melangkah mendekati kancil yang pingsan itu. Dengan sekali renggut, maka tubuh kecil itu telah terlempar ke atas pembaringannya. Ia akan sadar dengan sendirinya berkata orang bertubuh raksasa itu. Rahu dan Jeliteng pun kemudian langsung menuju ke biliknya. Ternyata bahwa Jeliteng benar-benar telah mendapat kesempatan untuk tinggal di dalam barak orang-orang sanggar gading. Kau tidur di sini berkata Rahu. Dan malam nanti kau akan membunuhku geram Jeliteng. Rahu tertawa. Katanya, aku tidak dapat lagi membedakan, Apakan kau bersungguh-sungguh atau sekedar berpura-pura dan bahkan mungkinkah sedang bergurau. Anak iblis Jeliteng mengumpat. Namun ia tidak menghiraukan Rahu lagi. Dengan serta mertaka menjatuhkan dirinya ke atas pembaringan. Malam nanti kita akan menentukan segala galanya berkata Rahu. Di antara kita akan hadir orang yang belum pernah kau kenal. Siapa bertanya Jeliteng? Penguasa Medan dari sanggar gading jawab Rahu. Apa artinya penguasa Medan bertanya Jeliteng? Ia adalah orang yang paling berkuasa di Medan. Yang mula penembahan hanyalah orang yang menentukan di lingkungan sanggar ini. Anak laki-lakinya hampir tidak mempunyai pengaruh sama sekali. Sedangkan yang paling berkuasa dalam segala gerakan adalah orang yang belum kau kenal itu. Siapa bertanya Jeliteng dengan berdebar-debar? Sanggit Raina jawab Rahu. Nama apa itu? Sanggit Raina ulang Jeliteng. Namanya yang sebenarnya. Dua orang kakak beradik itu agaknya mempunyai nama yang agak aneh Rahu menerangkan. Kakak beradik siapa bertanya Jeliteng? Orang itu adalah saudara tua Cempaka jawab Rahu. Jeliteng mengangguk-angguk. Dengan nada datar ia berkata, itulah sebabnya, Cempaka nampaknya mempunyai pengaruh pula di daerah yang sepanas perapian ini. Ya, pengaruh Sanggit Raina memang besar. Juga pengaruhnya terhadap yang mulia panembahan wukir gading. Apakah ia murid yang pertama bertanya Jeliteng? Rahu menggeleng. Jawabnya, ia murid yang ke-73. Ke-73 Jeliteng mengulang. Ya, dan Cempaka adalah murid yang ke-79. Jeliteng mengangguk-angguk. Dengan demikian ia dapat membayangkan bahwa di padepokan ini terdapat beberapa orang murid sesuai dengan urutan angkanya. Namun Jeliteng pun juga sudah menduga, bahwa tentu ada di antara mereka yang telah meninggalkan padepokan ini. Berapa orang yang telah pergi bertanya Jeliteng. Aku tidak ingat lagi jawab Rahu, sebagian telah dibunuh oleh yang datang. Kemudian Cempaka membunuh dua orang saat ia memasuki padepokan ini. Orang ke-4 dan ke-5 yang akan membunuhnya, telah mengurungkan niatnya ketika mereka mengetahui bahwa Cempaka adalah adik Sanggitraina. Apakah Sanggitraina juga membunuh ketika ia datang? Tidak. Ia tidak membunuh seorang pun. Demikian saja ia melintasi padang kematian Jeliteng menjadi haran. Tanda petik. Ia datang seperti hantu. Itulah yang telah menggemparkan padepokan ini. Tidak seorang pun yang mengetahui bahwa tiba-tiba saja ia sudah berada di dalam bilik Yang Mulia. Sambil mengancam dengan keris yang mendesak, agar ia diperbolehkan tinggal di padepokan ini. Yang Mulia takut kepadanya bertanya Jeliteng. Seharusnya tidak. Tetapi kedatangannya itu sangat menarik perhatiannya Yang Mulia senang sekali melihat kelakuan Sanggitraina, sehingga ia diangkat menjadi pemimpin di sini, di samping Yang Mulia itu sendiri. Jeliteng mengumpat meskipun orang lain tidak mendengarnya. Dengan suara datar ia bergumam, tempat ini benar-benar neraka jahannam yang paling kasar dan liar. Dan kau sudah mencoba menyesuaikan dirimu berkata Rauh. Jeliteng menarik nafas. Kemudian tiba-tiba saja bertanya, Hi, kau murid menurut turutan angka berapa? 81. Aku datang kemudian dari cempaka. Dan kau membunuh juga di padang kematian? Kebetulan sekali, aku tidak berjumpa dengan siapapun di padang itu. Aku juga tidak membunuh seorang pun. Bagaimana mungkin kau dapat memasuki padepokan ini? Rauh tertawa. Katanya, aku mempunyai kera tersendiri. Aku tidak memasuki regol halaman. Tetapi aku memecahkan dinding dekat di sebelah regol tanpa diketahui oleh para penjaga. Mereka menganggap perbuatan itu aneh. Dan aku pun diterima di sini. Tetapi selama tiga bulan aku berkelai hampir setiap hari. Tetapi aku tidak pernah membunuh siapapun juga. Gila. Kau sudah gila, kau menakut-nakuti aku karena aku tidak membunuh. Kau sebut aku orang yang terlalu baik dan pantas dicurigai geram jeliteng. Rauh tertawa. Semakin lama semakin keras, sehingga jeliteng memukul perutnya sambil berkata, berhentilah. Rauh mencoba menahan tertawanya. Laki katanya, jangan merajuk begitu. Di padang perburuan, hampir setiap orang membunuh korbannya. Tetapi setelah kita berada di padepokan ini, sudah tentu bahwa kita tidak akan membunuh orang-orang yang kita jumpai meskipun kita berkelahi. Kau juga tidak membunuh penjaga rgul itu, demikian pula pekatik di kandang kancil itu juga tidak kau bunuh. Persetan geram jeliteng lalu tiba-tiba, pada suatu saat apakah adikmu juga akan memasuki padepokan ini, seperti cempaka menyusul kakaknya? Terserah kepada anak itu. Tetapi aku tidak akan menyuruhnya masuk kemari jawab Rauh. Jeliteng tidak menjawab lagi. Ia telah berbaring lagi. Rauh pun kemudian duduk di sebuah hamben bambu di dalam bilik itu. Sejenak mereka saling berdiam diri. Namun kemudian Rauh pun berkata, aku akan pergi ke sumur. Tinggal sajalah di dalam bilik ini. Sebaiknya kau tidak membuat persoalan dengan siapapun sampai malam nanti. Apa pedulimu jawab jeliteng? Rauh tidak menjawab. Tetapi senyumnya sangat menjengkelkan jeliteng sehingga ia berkata, Jika kau mengejek dengan senyuman semacam itu, aku sobek bibirmu. Sudahlah, jika hanya ada aku, kau tidak usah berpura-pura kasar dan liar jawab Rauh. Anak iblis jeliteng mengumpat. Namun ia kemudian memiringkan tubuhnya dan mencoba memejamkan matanya. Sementara itu, Rauh pun telah keluar dari biliknya untuk pergi ke pakiwan. Ketika ia lewat pintu baraknya, dilihatnya orang bertubuh raksasa itu duduk di sebelah pintu sambil memeluk lututnya. Ia berpaling sejenak ketika ia mendengar langkah kaki Rauh. Tetapi ia tidak menyapanya, dan bahkan sama sekali tidak mengacuhkannya lagi. Di hadapan ia melihat orang yang disebutnya kancil sedang dikerumuni oleh tiga orang kawannya, agaknya kancil itu sedang menceritakan apa yang telah dialaminya dengan orang baru itu. Tetapi Rauh lah yang kemudian tidak mengacuhkannya, lah berjalan saja lewat di sebelahnya tanpa berpaling sama sekali. Namun ia berharap bahwa Jeliteng yang dikenalnya ternama Bantaradi itu benar-benar tidak keluar dari biliknya. Sebenarnya lah Jeliteng memang tidak ingin keluar dari bilik itu. Bagaimanapun juga, ia memperhatikan nasihat-nasihat Rauh, karena ternyata sejak ia bertemu dengan orang itu di padukuhan yang aneh, seaneh pada pokan itu, nampaknya Rauh selalu berbuat baik terhadapnya. Ia telah memperingatkannya beberapa kali tentang bahaya yang mungkin dapat menerkamnya di saat terakhir. Ia telah memperingatkannya tentang orang yang disebut kancil itu. Meskipun Jeliteng berbaring, tetapi ia tidak akan dapat tidur nyenyak. Apalagi bukan saatnya orang tidur. Ketika Rauh telah keluar dari bilik itu, maka Jeliteng kembali tidur menelentang. Namun pedang tipisnya tidak terpisah daripadanya, karena setiap saat dapat terjadi sesuatu yang tidak diduganya. Tetapi tidak seorang pun yang mengusik Jeliteng di dalam bilik itu. Ketika Rauh memasuki bilik itu kembali, maka Jeliteng pun masih tetap berbaring diam. Rauh sama sekali tidak mengusiknya, ia pun kemudian duduk kembali di amben bambu. Dari geledek bambu diambilnya sebilah keris. Kemudian dengan angkup nangka ia menggosok rangka kerisnya dengan hati-hati. Sementara itu, padepokan itu pun rasa-rasanya menjadi gelisah. Hanya orang-orang tertentu sajalah yang dapat melihatnya bahwa kegelisahan semacam itu telah berulang kali terjadi, jika ada orang-orang baru memasuki padepokan yang penuh dengan kedengkian, ini dan ketamakan itu. Namun dalam pada itu, Jeliteng dapat mengetahui bahwa agaknya sikap orang yang disebut yang mulia panembahan wukir gading itu cukup lunak. Ayla memberi banyak kebebasan kepada murid-muridnya. Bahkan kebebasan untuk membunuh atau bahkan terbunuh. Ia pun tidak marah ketika beberapa orang murid langsung menyampaikan sikap dan pendiriannya di pendapa. Dan bahkan ia dengan senang hati menerima orang-orang yang aneh dan melanggar unggah-ungguh menurut ketentuan orang kebanyakan. Demikianlah, setelah dengan gelisah dan terasa sangat menjemukan, Jeliteng dan Rahuk pun sampai pada suatu saat untuk berkumpul disanggar bersama orang-orang yang telah ditentukan. Bagaimanapun juga hati Jeliteng menjadi sangat berdebar-debar. Ia tidak tahu, apakah sebenarnya ia dapat diterima dan bersama-sama melakukan tugas yang akan dilakukan oleh orang-orang Sanggar Gading untuk memenuhi permintaan Darwardi. Menangkap seseorang yang disebutnya berhianat karena telah membunuh ayahnya. Apakah sebenarnya yang akan mereka bicarakan bertanya Jeliteng kepada Rau, apakah kau mengerti tugas yang akan dilakukan oleh orang-orang Sanggar Gading? Rau menggeleng. Jawabnya, aku tidak tahu. Aku hanya mengetahui bahwa sesuatu yang sangat penting akan kita lakukan. Tetapi yang sangat penting itu tidak aku ketahui dengan pasti. Mungkin kau tidak mengetahui dengan pasti. Tetapi kau tentu dapat merabahnya desis Jeliteng. Sepuluh kali aku mencoba merabah tugas yang akan dibebankan kepadaku sebelum ini tetapi sepuluh kali pula aku keliru. Karena itu, lebih baik kita hadir, mendengarkan dan kemudian melakukan perintah itu dengan sebaik-baiknya. Jeliteng tidak bertanya lagi. Ia percaya bahwa Rau memang belum tahu dengan pasti. Adalah kebetulan sekali ia mendengar pembicaraan cempaka dengan Darwardi, sehingga ia dapat menduga bahwa tugas itulah yang akan mereka lakukan. Tetapi mungkin tugas yang lain pula berkata Jeliteng di dalam hatinya, alangkah menjemukan dan memuakan sekali jika aku harus melakukan tugas-tugas lain. Merampok atau menyamun sekedar untuk merampas harta benda, betapapun banyaknya. Namun seandainya demikian, Jeliteng tidak akan melepaskan kesempatan bahwa ia telah memasuki sanggar gading. Hanya jika sudah pasti bahwa maksudnya memasuki sanggar itu tidak akan terpenuhi, barulah ia memikirkan Kero untuk melepaskan diri. Dengan hati yang berdebar-debar Jeliteng memasuki sanggar bersemarau. Ketika ia melangkahi, telundak pintu, di dalam telah hadir beberapa orang yang mendahuluinya. Agak berbeda dengan saat mereka berada di pendapa. Rasa-rasanya di dalam sanggar itu suasananya menjadi lebih bersungguh-sungguh. Namun dalam pada itu, yang mulia panembahan wukir gading ternyata masih belum hadir. Tetapi di ujung sanggar itu duduk seorang yang masih belum separobaya. Bahkan masih nampak gejolak kemudaannya pada sorot matanya. Sedangkan agak kesamping nampak cempaka duduk bersandar dinding. Siapa orang itu bertanya Jeliteng sambil berbisik rahu memandang Jeliteng sejenak. Kemudian desisnya, orang itulah yang aku katakan. Kakak kandung cempaka. Ialah yang bernama Sanggit Raina. Dan ialah yang sebenarnya memimpin pada pokan ini. Yang mulia panembahan wukir gading hanya memberinya beberapa petunjuk. Kemudian segalanya terserah kepada Sanggit Raina berkata rahu lebih lanjut. Jeliteng mengangguk-angguk. Di luar sadarnya ia mulai menilai dirinya. Apakah ia mempunyai kesempatan untuk berbuat sesuatu di sanggar gading? Jika tumbuh persoalan antara dirinya dan pemimpin yang bernama Sanggit Raina itu, apakah ia akan dapat melindungi dirinya? Tetapi ternyata Sanggit Raina sama sekali tidak memperhatikannya. Ia duduk terpekur seolah-olah sedang memikirkan sesuatu yang sangat rumit. Setelah duduk beberapa saat, maka terdengarlah suara kelinting seperti yang sudah didengar oleh Jeliteng saat ia berada di pendapa. Sejenak kemudian sebuah pintu sanggar itu terbuka. Yang paling dahulu nampak adalah seorang laki-laki yang cacat kemudian anak muda, anak yang mulia panembahan wukir gading, dan baru di belakangnya bersandar tongkat gadingnya. Yang mulia panembahan wukir gading tertatih-tatih memasuki sanggar itu. Demikian panembahan dan putranya itu masuk, maka suasana sanggar itu menjadi semakin hening. Namun dalam pada itu, meskipun setiap orang yang berada di dalam sanggar itu duduk di atas tikar, namun orang yang cacat, yang selalu muncul lebih dahulu sebelum yang mulia panembahan wukir gading, ternyata tetap berdiri di sebelah pintu. Sesaat setelah yang mulia panembahan itu duduk dan memandang setiap orang yang hadir, maka mulailah ia berkata, pembicaraan ini adalah pembicaraan yang sangat khusus. Orang-orang yang ada di dalam sanggar, yang namanya telah disebut di pendapat itu pun menjadi semakin bersungguh-sungguh. Mereka mendengarkan dengan saksama, apa yang akan dikatakan oleh panembahan wukir gading itu. Kita akan membicarakan tugas yang harus kalian lakukan segera berkata yang mulia, aku sudah memberikan keterangan terperinci kepada sanggit Raina. Biarlah ia menjelaskan kepada kalian apa yang harus kalian lakukan. Semua orang mengangguk-angguk kecil. Mereka tidak terkejut lagi. Sudah terbiasa bahwa segalanya diserahkan kepada sanggit Raina, meskipun ia bukannya murid yang tertua. Katakan kepada mereka apa yang harus mereka lakukan berkata yang mulia panembahan wukir gading kepada sanggit Raina. Sanggit Raina mengangguk hormat. Kemudian katanya, terima kasih atas kepercayaan yang mulia. Lakukanlah sahut yang mulia panembahan wukir gading. Sanggit Raina bergeser setapak. Kemudian katanya, kita akan melakukan tugas penting. Besok, sebelum matahari terbit, kalian harus sudah siap dengan kuda kalian, dengan senjata kalian dan dengan segenap tekat dan keberanian. Tugas kita kali ini cukup berat. Kita akan berangkat tepat pada saat matahari terbit. Kita akan berpencar dan berkumpul di dekat sendang gambir. Kita beristirahat sebentar, kemudian kita akan memasuki kota raja menjelang malam. Kita akan mengadakan suatu pertemuan dengan seseorang. Besok adalah saat yang paling tepat. Tidak seorang pun yang bertanya. Suasananya memang berbeda dengan saat pertemuan di pendapa. Orang-orang yang hadir hanya menundukan kepalanya mendengar perintah yang keluar dari mulut sanggit Raina. Tidak ada yang bertanya, apalagi mengemukakan pendapatnya. Jeliteng pun termangu-mangu. Tetapi ia pun tidak ingin membuat persoalan tersendiri dengan orang yang bernama sanggit Raina itu. Sehingga karena itu, maka ia pun tidak bertanya pula. Sekarang kalian boleh meninggalkan ruangan ini berkata sanggit Raina kemudian. Jeliteng terkejut. Diluar sadarnya ia memandang Rau. Namun agaknya tidak ada kesan apapun di wajah Rau. Demikian pula pada wajah orang-orang lain yang berada di sanggar itu. Apakah artinya pembicaraan penting untuk melaksanakan tugas besar ini? Siapakah yang akan berangkat dan siapakah yang akan memimpin kelompok demi kelompok atau jika tidak? Maka orang-orang lain yang tidak hadir di sini akan menerima perintah dari siapa pertanyaan itu bergejolak di hati Jeliteng. Namun ia tidak mengucapkannya. Meskipun dengan demikian dadanya menjadi sesak karenanya. Seorang demi seorang, mereka yang berada di dalam bilik itu pun kemudian bangkit dan melangkah keluar lewat pintu yang lain dari pintu yang dipergunakan oleh yang mulia panembahan wukir gading. Sementara itu, orang yang cacat itu masih berdiri di sisi pintu, dan bersama sanggit Raina dan putranya, maka yang mulia itu masih tinggal di sanggarnya. Hanya itukah perintahnya bertanya Jeliteng kepada Rau. Setelah mereka berada di luar sanggar. Ya jawab Rau. Persoalannya penting yang manakah yang dapat dibicarakan dan dapat diurai bersama untuk menghadapi tugas itu bertanya Jeliteng pula. Apa yang perlu dibicarakan? Perintah sudah jatuh. Perintah itu mudah jelas. Desis Rau. Hanya bersiap bersama kuda masing-masing menjelang matahari terbit besak Jeliteng. Bukankah itu sudah jelas? Jawab Rau. Jeliteng mengumpat dengan geramnya, meskipun tidak terlalu keras tetapi terasa betapa hatinya bergejolak. Kalian benar-benar patung-patung yang tidak dapat menyatakan sikap pribadi geram Jeliteng. Apakah kau juga berbuat demikian bertanya Rau? Sekali lagi Jeliteng mengumpat. Katanya, aku orang baru di sini aku masih perlu melihat suasana dan keadaan. Alasan yang paling bagus. Tetapi jangan kau pikirkan lagi. Bagaiku lebih senang untuk tidak usah memikirkannya. Biarlah orang lain melakukannya, memperhitungkan dan mempertimbangkan. Kita tinggal melaksanakannya jawab Rau. Tetapi mungkin di antara kita ada yang dapat mengajukan pikiran yang lebih baik dari yang mereka rencanakan bantah Jeliteng. Itu tidak mungkin. Yang Mulia Panembahan Wukir Gading Sanggit Raina dan anak muda putra yang mulia itu tentu sudah mampu memikirkan dan merencanakan segala sesuatunya lebih baik dari kita. Mereka mempunyai lebih banyak bahan dari kita, mereka mempunyai lebih banyak pengalaman dan mereka mempunyai ilmu yang lebih tinggi dari kita. Sikapmu adalah sikap seorang budak. Ketika aku berada di pendapa aku merasa agak lapang dada, karena beberapa orang di antara para murid di padepokan ini dapat menyatakan pikirannya. Tetapi ternyata pada saat yang gawat, kalian hanya dapat menunduk dan mengangguk geram Jeliteng. Rahul tertawa. Katanya, sudahlah. Jangan terlalu bersungguh-sungguh. Kau akan cepat menjadi tua. Kau gila. Rahul masih tertawa. Tetapi ia tidak berkata apapun juga. Keduanya pun kemudian kembali ke dalam bilik mereka. Ketika mereka melihat orang yang disebut kancil itu, mereka sama sekali tidak menghiraukannya, sementara orang itu pun justru berpaling ke arah lain. Demikianlah, Jeliteng justru menjadi semakin gelisah di dalam biliknya. Pertanyaannya ternyata tidak terjawab. Pertemuan itu tidak memberikan apa-apa baginya, selain perintah yang sangat menjengkelkan. Apakah mungkin aku akan terjebak ke dalam tugas-tugas yang tidak ada hubungannya dengan Darwardi dan Pusaka itu? Pertanyaan itu selalu bergelut di dalam hatinya. Tetapi Jeliteng tidak ingin melepaskan kesempatan yang sudah dicapainya dengan susah payah, memasuki sarang serigala yang bernama Padepokan Sanggar Gading itu. Seandainya ia harus mengorbankan harga dirinya dengan melakukan tindakan yang barangkali bertentangan dengan nuraninya, namun masih dalam batas-batas yang dapat dilakukannya, maka ia akan melakukannya meskipun dengan tidak sepenuh hati. Tetapi jika aku harus mengorbankan kemanusiaan, tata hubungan antara sesama dalam pengertian yang mendalam, maka aku tentu akan berkeberatan, meskipun akan dapat berakibat gawat berkata Jeliteng di dalam hatinya. Dalam padaku, Raho pun nampaknya sedang merenungi dirinya sendiri. Meskipun tidak begitu jelas, namun Jeliteng pun dapat melihat bahwa ada juga semacam kegelisahan di hatinya. Keduanya ternyata tidak banyak berbicara lagi. Meskipun ada juga semacam kecurigaan, namun akhirnya Jeliteng sempat juga memejamkan matanya. Jika ia berniat jahat, aku tentu sudah melihat tanda-tandanya berkata Jeliteng di dalam hatinya. Tetapi Jeliteng tidak dapat tidur terlalu lama. Ia terbangun sebelum ayam jantan berkokok di akhir malam. Ketika ia bangkit, maka dilihatnya Raho masih tidur nyenyak. Sejenak Jeliteng termangu-mangu. Tiba-tiba saja ia selalu dibayangi oleh pesan Raho, agar ia tidak terlalu banyak berada di luar bilik. Karena itu, ia menjadi ragu-ragu untuk kepakiwan. Dengan demikian, maka Jeliteng itu pun menunggu dengan kesal sampai saatnya Raho bangun. Tetapi akhirnya ia tidak sabar lagi. Dengan sengaja ia mendesak pembaringannya dengan lututnya sehingga berderak mementur dinding meskipun tidak terlalu keras. Ternyata Raho cukup tangkas dan berpendengaran tajam. Tiba-tiba saja ia sudah duduk di bibir pembaringannya suap menghadapi segala kemungkinan. Kau mengejutkan aku geram Raho, bukankah masih terlalu malammu untuk bangun? Tidak jawab Jeliteng, sebentar lagi akan terdengar kokok ayam. Kita harus bersiap sebelum matahari terbit. Matahari masih lama terbit. Tidak bantah Jeliteng. Raho bangkit sambil menggeliat. Dengan nada dalam ia bergumam, ternyata kau adalah seorang penakut. Bukankah maksudmu agar aku mengantarmu kepakiwan? Di situ tidak ada hantu. Pergilah sendiri. Aku sobek bibirmu geram Jeliteng, tetapi sebaiknya kita pergi kepakiwan sekarang. Kita bersiap paling awal dan kita akan mendapat pujian dari Sanggit Raina. Raho menarik nafas sambil berdesis, marilah. Meskipun aku masih malas. Keduanya kemudian keluar dari biliknya. Mereka melihat orang bertubuh raksasa tidur di sebelah pintu hanya beralaskan sehelai tikar yang tidak cukup melambari panjang badannya. Kenapa ia tidur di situ bertanya Jeliteng? Itu adalah kegemarannya. Tidak ada orang yang menyuruhnya berbuat demikian. Sementara kancil itu merasa lebih hangat tidur di dalam amben beralaskan tikar rangkap empat. Jeliteng berpaling sejenak. Di sudut sebuah ruang yang luas ia melihat orang itu tidak sedang tidur. Ketika mereka turun ke halaman, maka Jeliteng pun berkata, Kenapa aku tidak menghubungi cempaka untuk mengetahui, apakah yang akan kita lakukan sekarang? Raho tersenyum. Katanya, memang mungkin ia pun mengetahui. Tetapi ia tidak akan mengatakan apapun juga kepadamu. Kenapa tanya Jeliteng? Kau seperti kanak-kanak. Kau terlalu banyak bertanya. Jeliteng menggeram. Tetapi ia tidak bertanya. Ia memang menyadari bahwa orang-orang sanggar gading tidak akan senang mendengar pertanyaan yang terlalu banyak, yang menyangkut rencana yang mungkin masih dirahasiakan. Dalam pada itu, Raho seolah-olah mengetahui perasaan Jeliteng sehingga tiba-tiba saja ia berkata, rahasia yang mereka simpan tidak boleh diketahui oleh siapapun. Jika ada di antara kita yang berhianat, maka segala rencana itu akan gagal. Bahkan mungkin akan dapat jatuh korban yang tidak terduga-duga. Aku tahu potong Jeliteng, kau tidak usah mengajari aku. Orahu mengangguk-angguk, jika demikian seharusnya kau diam saja. Ya, ya geram keduanya tidak berbicara lagi. Apalagi ketika mereka melihat beberapa orang telah bangun pula. Demikianlah, persiapan di sanggar gading itu berlangsung tanpa kesan yang menarik perhatian. Ternyata Jeliteng melihat betapa orang sanggar gading telah terlalu biasa dengan tugas-tugasnya, sehingga segalanya berjalan dengan cepat dan wajar. Kita makan pagi desis Raho ketika keduanya telah bersiap. Jeliteng yang belum tahu apa yang harus dilakukan, hanya mengikuti saja ketika Raho pergi ke dapur. Ternyata bahwa di dapur itu telah berkumpul beberapa orang yang akan berangkat bersama mereka menuju ketugas yang masih belum jelas bagi Jeliteng. Rangsa Rimpat yang melihat kedatangan Jeliteng segera menyambutnya sambil tertawa. Katanya, marilah, makanlah sekenyang-kenyangnya. Mungkin kita tidak akan makan apapun juga sampai malam. Bahkan mungkin sampai saatnya, kita melakukan tugas kita yang sangat penting itu. Tugas apa tiba-tiba saja Jeliteng bertanya. Terasa Raho menggamit lambungnya. Namun kata-kata itu sudah diucapkannya Rangsa Rimpat memandang Jeliteng dengan heran. Dengan nada datar ia berkata, apakah aku tidak salah dengar? Kau masih bertanya tentang tugas itu. Tidak Jeliteng memotong, begitu saja kata-kata itu meloncat dari bibirku. Aku tidak bermaksud bertanya. Maksudku, kau tidak usah menyebutnya. Aku sudah tahu. Rangsa Rimpat tertawa. Katanya, bagus. Makanlah. Jeliteng pun kemudian duduk di sebelah amben besar bersama-sama dengan orang-orang yang sedang makan. Ia pun makan seperti yang dilakukan oleh orang sanggar gading. Sejenak kemudian, maka terdengar suara isyarat di halaman depan, sebuah kentongan kecil dalam nada darah muluk. Kita harus bersiap desisraw. Orang-orang yang berada di dapur itu pun kemudian satu demi satu melangkah keluar. Mereka mempersiapkan diri dengan senjata-senjata masing-masing. Sementara Jeliteng telah menyandang pedang tipisnya pula, meskipun dengan pertanyaan yang bergelut di hatinya, Untuk apa aku membawa pedang ini? Apakah aku akan sampai kesasaran yang sebenarnya? Ketika kemudian terdengar suara kentongan yang kedua dalam irama yang datar mendekati irama titir, maka orang-orang yang telah ditentukan itu pun segera berkumpul di halaman. Masing-masing telah menuntun kudanya dan segala perbekalan yang diperlukan. Sanggit Raina dan Yang Mulia Panembahan Wukir Gading telah berada di tangga pendapa pada pokan itu. Ternyata bahwa Yang Mulia Panembahan tidak ikut dalam tugas yang beberapa kali mereka sebut sebagai tugas yang penting itu. Sanggit Raina akan memimpin kalian berkata Yang Mulia, Lakukanlah perintahnya seperti kalian melakukan perintahku. Kali ini kalian benar-benar akan memikul tugas yang agak lain dari tugas-tugas kalian sebelumnya, karena tugas kalian kali ini akan menyangkut tugas kalian bagi hari depan. Tidak banyak pesan-pesan yang diberikan. Sejenak kemudian Sanggit Raina lah yang memegang pimpinan. Katanya, kita akan berangkat. Seperti yang aku katakan, kita akan berpencar. Kita akan berkumpul di dekat Sendang Gambir, sebelum kita memasuki kota Raja. Siapa yang terlambat akan kita tinggalkan. Tidak ada perintah lain. Sejenak kemudian Sanggit Raina itu pun minta diri kepada Yang Mulia Panembahan serta mohon restu bagi semua orang yang ikut dalam perjalanan itu. Demikian Sanggit Raina meloncat ke punggung kudanya setelah ia berada di depan regol, maka yang lain pun telah berloncatan pula. Tanpa aba-aba apapun juga, maka iring-iringan, itu pun kemudian meninggalkan padepokan sanggar gading yang aneh itu. Ternyata yang ikut dalam iring-iringan ini lebih banyak dari yang kemarin berada di sanggar desis jeliteng. Ya, Rang Sarimpat membawa seorang sahabat paling dekatnya. Sementara yang lain ada pula yang mengajak adiknya yang juga tinggal di padepokan ini. Tetapi kelompok ini dapat dipertanggungjawabkan. Yang pergi bersama orang-orang yang tidak disebut namanya, atau yang kemarin berada di sanggar, tentu sudah mendapat izin dari Sanggit Raina jawab rahu. Jeliteng rasa-rasanya menjadi semakin bingung dengan susunan dan urut-urutan kepemimpinan di padepokan sanggar gading ini. Tetapi ia tidak bertanya lebih lanjut. Kita akan mulai berpencar di mana bertanya jeliteng. Di seberang padang kematian. Kita akan memilih jalan kita masing-masing. Kita akan diberi kebebasan untuk melalui jalan yang manapun juga berkaterau. Kita dapat berpencar dalam kelompok-kelompok kecil atau seorang demi seorang bertanya jeliteng. Kita dapat berdua, atau paling banyak bertiga rahu berhenti sebentar, lalu ia pun bertanya, kau akar pergi bersamaku atau bersama cempaka. Tidak ada bedanya. Hanya kawan dalam perjalanan. Kau pun tidak apa, asal kau tidak melakukan perbuatan tercela di sepanjang jalan jawab jeliteng. Rahu tertawa. Tetapi ia pun berkata, kau tamu cempaka di sini. Seharusnya kau selalu dekat dengan orang itu. Jeliteng memandang rahu dengan tajamnya. Kemudian katanya, jangankan kira aku tidak tahu. Cempaka hampir tidak sempat menghiraukan aku. Dan ia sudah memerintahkan kepadamu untuk selalu mengawasi aku. Karena itu, kau tidak perlu berbicara lagi tentang cempaka dalam hubunganmu dengan aku. Rahu masih tertawa katanya, pengguraitamu benar-benar tajam. Kau menyadari bahwa aku adalah metu dan telinga cempaka. Hi, jika demikian kecurigaanku kepadamu sangat berbahaya bagaimu. Sama sekali tidak. Aku dapat membunuhmu. Bahkan membunuh cempaka jawab Jeliteng. Rahu tertawa semakin keras. Beberapa orang telah berpaling kepadanya. Juga, sanggit Raina yang berkuasa di paling depan. Bahkan justru nrang sari empat mendekati rahu sambil bertanya, apa yang lucu, atau apa yang salah? Rahu masih tertawa. Jawabnya, Bantaradi ternyata seorang pengecut. Ia sangat takut kepada perempuan yang bakal jadi istrinya. Nrang sari empat pun tertawa. Tetapi ia masih juga mengumpat di sela-sela tertawanya, anak demik. Aku kira kalian berbicara tentang apa? Ketika nrang sari empat kembali kepada kawan-kawannya maka Jeliteng lah yang mengumpat. Kau kira aku sudah mempunyai pasangan? Jadi aku harus menjawab apa? Mengatakan bahwa kau merasa dirimu tidak dihiraukan lagi oleh cempaka meskipun orang itu yang mengundangmu kemari? Atau aku harus menjawab bahwa kau selalu dibayangi oleh kebingungan tentang tugas kita sekarang ini? Rahul pun bertanya pula. Kau memang gila geram Jeliteng. Namun keduanya tidak berbicara lagi. Mereka sudah mendekati padang yang mereka sebut padang perburuan, tetapi kadang-kadang juga padang kematian. Padang yang seolah-olah merupakan tempat yang tidak dijamah oleh ketentuhan dan batasan-batasan tentang hidup dan tata kehidupan manusia. Siapapun dapat berbuat apa saja menurut kehendak dan keinginan mereka sendiri meskipun hal itu akan dapat berarti kesulitan bahkan korban pada pihak lain. Jeliteng menjadi berdebar-debar. Sekilas teringat olehnya apa yang telah terjadi di padang itu pada saat ia datang bersama Rauh. Namun selanjutnya ia tidak melihat lagi orang-orang yang pernah dilukainya di padang itu. Apakah mereka kemudian tidak lagi tertolong, atau mereka berada di tempat yang kebetulan tidak aku lihat di padepokan berkata Jeliteng di dalam hatinya? Namun demikian mendesaknya ingatan itu, sehingga ketika padang itu sudah terbentang di hadapannya, ia bertanya kepada Rauh, Apakah kau tahu, di mana ketiga orang yang aku lukai di padang ini? Mereka sedang dalam tataran penyembuhan jawab Rauh. Jadi mereka tidak mati. Rauh tidak menjawab. Tetapi ditatapnya wajah Jeliteng sambil tersenyum, sehingga Jeliteng tiba-tiba mengeram, Kau benar-benar anak kustan. Kau telah mengumpulkan satu lagi angka kemenanganmu. Kau bertambah curiga lagi kepadaku karena pertanyaan itu. Rauh menutup mulutnya. Kemudian katanya tertahan-tahan, Jika aku tertawa lagi, Rang Sarimpat akan bertanya lagi kepadaku. Dan aku tidak akan mempunyai jawaban yang lebih baik dari jawabanku yang pertama. Jeliteng tidak menyaut. Terdengar ia mengumpat meskipun tidak jelas. Iring-iringan dari sanggar gading itu pun kemudian memasuki padang yang gersang. Bukan saja dedaunan yang menjadi kekuning-kuningan, tetapi juga karena di padang itu seolah-olah beribu jiwa melayang-layang karena kematian mereka yang tidak wajar, sehingga mereka masih tetap berkeliaran untuk mencari kesempatan membalas dendam. Kemarahan dan gejolak jiwa mereka itu menambah padang itu semakin gersang dan bagaikan membara. Tetapi sanggit Raina sama sekali tidak menghiraukannya. Ia tidak mengenal lagi kuningnya dedaunan. Dan ia pun tidak menghiraukan lagi berapa banyak jiwa yang telah melayang di padang itu. Bahkan orang-orang tersesat yang sama sekali tidak tahu menahu arti pada pokan sanggar gading pun telah terbunuh pula di padang yang tandus itu. Demikianlah, maka seperti iring-iringan untuk mengubur mayat, orang-orang berkuda itu melintasi padang kematian. Hampir tidak ada seorang pun yang berbicara di antara mereka. Sebenarnya lah bahwa betapapun dalamnya, namun terberat pula ingatan tentang peristiwa-peristiwa yang pernah mereka alami di padang itu. Beberapa saat lamanya mereka melintasi padang itu. Akhirnya mereka pun sampai pada seberang yang lain. Satu dua orang di antara mereka memalingkan wajah mereka untuk memandang padang itu dari sisi yang berseberangan. Namun mereka pun segera melanjutkan perjalanan mereka menuju ketugas mereka yang masih belum dapat mereka ketahui dengan pasti. Beberapa puluh langkah dari padang, Sanggit Raina berkata lantang, kita memilih jalan kita sendiri-sendiri. Aku ingin mengingatkan sekali lagi, bahwa kita akan berkumpul kembali untuk satu tugas yang penting, yang mungkin akan membunuh satu dua orang di antara kita, atau bahkan mungkin kita semuanya. Siapa yang terlambat akan kita tinggalkan, dan siapa yang ragu-ragu. Aku harap untuk dengan sengaja datang terlambat. Tetapi umur mereka yang terlambat itu pun akan terbatas sampai esok pagi. Sanggit Raina tidak berbicara terlalu banyak. Dan ia pun sama sekali tidak ingin mendengar sebuah pertanyaan pun. Karena itu, demikian ia selesai berbicara maka ia pun segera menggerakkan tali kekang kudanya. Beberapa langkah kudanya bergerak perlahan-lahan. Namun ketika kaki Sanggit Raina kemudian menyentuh perut kudanya, maka kuda itu pun segera meloncat berlari. Beberapa orang pun kemudian memacu kudanya pula. Tetapi masih ada beberapa orang yang maju perlahan-lahan. Agaknya mereka sedang berbicara satu dengan yang lain, jalan manakah yang akan mereka tempuh, dan dengan siapakah mereka akan berpencar. Ternyata cempaka masih juga menghampiri jeliteng sambil berkata, Pergilah bersama Rau, aku akan menempuh jalan lain sendiri. Aku akan menyusul ke kakang Sanggit Raina. Jeliteng termangu-mangu sejenak kemudian katanya, Aku datang memenuhi undanganmu. Kau berharap bahwa aku akan dapat melibatkan diri dalam tugas yang penting. Tetapi katakan cempaka, tugas apa yang sekarang akan kita lakukan? Yang aku ketahui tidak lebih banyak dari yang kau ketahui. Kau mendengar keterangan dari Yang Mulia Panembahan Wukir Gading, dan kemudian kau pun mendengar keterangan dari kakang Sanggit Raina sebanyak yang aku dengar jawab cempaka. Jeliteng menarik nafas dalam-dalam. Ia harus menahan hatinya agar tidak terloncat dari mulutnya, apa yang pernah didengarnya, pembicaraan antara cempaka dengan Darwardi. Jika yang diketahuinya itu, di luar sadarnya terucapkan, maka mungkin sekali ia akan diseret kembali ke padang kematian oleh beberapa orang yang masih belum berjarak terlalu jauh dan hidupnya pun akan diakhiri. Tetapi karena jeliteng tidak bertanya lebih banyak lagi, maka cempaka pun kemudian berkata, Kita akan mengetahui dengan pasti, apa yang akan kita lakukan, jika kita sudah berkumpul kembali. Marilah, agar kita tidak terlambat, sehingga kita akan mendapat hukuman dari kakang Sanggit. Riana Jeliteng mengangguk sambil menjawab, Baiklah, aku akan menempuh perjalanan ini bersama Rahu, meskipun bagiku Rahu tidak lebih dari momongan. Cempaka mengerutkan keningnya. Dipandanginya wajah Rahu yang nampak menegang. Tetapi Rahu tidak menjawab. Cempaka pun tidak bertanya sesuatu, Ia pun kemudian meninggalkan Rahu dan jeliteng berdua. Sejenak kemudian ia pun sudah berpacu searah dengan jalan yang ditempuh oleh Sanggit Riana. Kau memang bodoh sekali desis Rahu, kau kira cempaka senang mendengar kelakarmu itu. Aku adalah orang yang mendapat kepercayaannya. Gerawanmu dapat menyinggung perasaannya. Tetapi jeliteng menjawab, Aku tidak peduli. Jika ia tersinggung dan marah, aku bunuh ia di padang kematian yang masih belum terlalu jauh kita tinggalkan. Ingat berkata Rahu kemudian, Jikakah selalu memaksa dirimu untuk bersikap kasar dan sombong, maka pada suatu saat kau akan benar-benar menjadi seorang yang kasar dan sombong. Seandainya pada suatu saat kau meninggalkan pada pokan ini, meskipun hal itu akan sulit sekali kau lakukan, maka kau akan menjadi orang yang sangat asing di pergaulan yang sewajarnya. Jeliteng memandang Rahu dengan kerut di dahinya. Katanya, kau mau menggurui aku? Semuanya itu tidak perlu kau katakan. Aku sudah tahu bagaimana mengatur diriku sendiri. Tetapi aku bukan orang yang terlalu bodoh seperti yang kau sangka. Jika yang kau lakukan itu sekedar ingin menyesuaikan diri dengan sifat orang-orang sanggar gading, maka kau tidak perlu berbuat demikian jika kita hanya berdua saja. Kenapa bertanya Jeliteng? Aku sudah mengetahui sifat-sifatmu yang sebenarnya sejak kau melibatkan diri dalam perkelahian yang terjadi di perjalanan itu. Kau telah dengan sengaja melepaskan lawanmu dan tidak berusaha mengejarnya. Kau pun tidak membunuh di padang kematian itu, seperti yang kau lakukan di padukuhan. Cukup bentak Jeliteng, sebenarnya aku ingin membunuhmu agar kau tidak mengigau saja seperti itu sehingga aku muak mendengarnya. Berapa kali hal itu kau katakan? Hi, Rahu! Apakah kau bermaksud memerasku? Apalah yang dapat aku peras daripadamu? Sudahlah marilah kita menuju, ke tempat yang sudah ditentukan. Sebenarnya jarak itu tidak terlalu jauh, sehingga tidak akan memerlukan waktu yang terlalu panjang. Kita masih mempunyai sisa waktu yang cukup banyak berkata Rahu kemudian. Jeliteng menarik nafas dalam-dalam. Sebenarnya lah ia memang tidak dapat berpura-pura terlalu lama. Ia menjadi lelah dan selalu dicengkam oleh ketegangan jiwa. Namun untuk terbuat wajar, seperti yang selalu dikatakan oleh Rahu itu, ia pun merasa cemas. Mungkin Rahu sengaja memancing agar ia melihat sifat-sifatnya yang sebenarnya sebelum Rahu mengambil sikap yang pasti. Karena itu, maka Jeliteng bertekad untuk tetap berbuat seperti yang dilakukannya. Ia sudah terlalu sering berpura-pura. Di padukuhannya pun ia berpura-pura menjadi seorang yang bodoh dan dungu, meskipun kadang-kadang ia menunjukkan juga sikap yang lebih baik, seperti saat-saat ia bersama orang tua di bukit itu, berusaha menyalurkan air ke sungai yang akan dapat mengakhiri sebagian dari tanah persawahan di padukuhannya. Keduanya pun kemudian berkuda lebih cepat lagi. Beberapa orang kawan mereka telah menjadi semakin jauh. Namun di antara mereka yang berkuda di depan, ada juga beberapa orang yang nampaknya tidak tergesa-gesa. Aku akan singgah sebentar ke rumah berkata Rahu, karena tugas ini menurut Sanggit Raina adalah tugas yang berat yang mungkin akan dapat membunuh sebagian dari kita, bahkan mungkin kita semuanya, maka aku akan meninggalkan pesan kepada adikku. Apakah kau sudah bermimpi buruk bertanya Jeliteng? Rahu tertawa. Katanya, aku sering bermimpi buruk. Aku kira semua orang-orang Sanggar Gading selalu bermimpi buruk, seperti juga orang-orang dari Kendali Putih, orang-orang Pusparuri dan orang-orang dari Gunung Kunir. Meskipun kadang-kadang mimpi kami, orang-orang Sanggar Gading masih juga diwarnai dengan cita-cita yang jauh lebih baik dan padepokan-padepokan yang lain. Jeliteng tidak menjawab lagi. Mereka kemudian berkuda semakin cepat menuju ke sebuah padukuhan yang memiliki ciri yang tidak jauh berbeda dengan Sanggar Gading. Meskipun ilmu orang-orang Sanggar Gading tentu jauh lebih baik dari orang-orang padukuhan itu, namun kekasaran dan sifat-sifat kediriannya mempunyai banyak persamaan. Meskipun jeliteng berusaha untuk tidak terlalu banyak bertanya, namun ada juga satu-dua pertanyaan yang dilontarkannya. Bukan saja tentang padukuhan yang aneh itu, tetapi juga tentang sifat-sifat orang Sanggar Gading. Beberapa saat kemudian, kedua orang itu pun menjadi semakin dekat dengan padukuhan tempat tinggal rahu. Padukuhan yang memiliki ciri-ciri yang sulit dimengerti. Ketika mereka memasuki daerah persawahan padukuhan itu, maka mereka melihat orang-orang yang bekerja di sawah tanpa menghiraukan siapapun yang lewat dibulak. Tidak hanya padukuhanku saja yang memiliki sifat aneh berkata rahu kemudian. Aku sudah tahu. Tentu satu-dua padukuhan yang lain yang berdekatan mempunyai beberapa persamaan meskipun juga beberapa perbedaan sahut jeliteng. Ya, agaknya kau mengerti juga desis rahu kemudian. Jeliteng tidak menyaut. Tetapi dahinya berkerut ketika ia melihat dua orang yang sedang bertengkar tidak terlalu jauh dari jalan yang mereka lalui. Apalagi yang mereka lakukan tiba-tiba saja jeliteng menggeram. Itu urusan mereka desis rahu. Jeliteng menarik nafas dalam-dalam tetapi ia tidak dapat tinggal diam ketika pertengkaran itu menjadi semakin memuncak. Bahkan tiba-tiba yang seorang telah memukul yang lain, sehingga orang yang dipukulnya itu jatuh terjerembap. Gila geram jeliteng, agaknya kau yang membuat padukuhan ini menjadi gila. Kenapa aku bertanya rahu? Kau orang sanggar gading. Kau wajari tetangga-tetanggamu hidup dalam suasana gila ini. Rahu tertawa, katanya, kau jangan menganggap aku dapat berbuat demikian. Aku jarang sekali berada di padukuhan. Bagaimana mungkin aku dapat melakukannya? Jeliteng menggeretakan giginya. Ia melihat sebuah perkelahian yang tidak seimbang. Tetapi orang yang lebih kuat itu justru berbuat sesuka hatinya, sementara orang-orang lain bekerja seperti tidak terjadi sesuatu di dekat mereka. Tetapi jeliteng tidak tahan lagi. Tiba-tiba saja ia meloncat dari punggung kudanya. Kemudian ia pun berteriak, Hi orang-orang gila. Aku adalah orang yang pernah berbuat sesuatu yang kalian anggap panah di padukuhan ini. Sekarang aku pun akan melakukannya pula. Kalian tidak usah turut campur. Aku akan memukuli orang yang menang dalam perkelahian itu nanti. Kedua orang yang berkelahi itu pun berhenti sejenak. Mereka memperhatikan jeliteng yang berdiri bertolak pinggang. Demikian pula beberapa orang yang bekerja di sawah di sekitar kedua orang itu berkelahi. Kedua orang yang berkelahi itu mengerti bahwa orang itu adalah orang yang pernah mengalahkan gegeduk padukuhannya. Karena itu, bagaimanapun juga mereka pun merasa ngeri melihat orang yang berdiri bertolak pinggang di pinggir jalan, sementara seorang yang mereka kenal dan mereka takuti pula duduk di punggung kudanya. Karena itu, maka perkelahian itu pun telah terhenti. Orang yang menang dan berbuat sewenang-wenang itu pun telah melepaskan korbannya dan mendorongnya ke dalam lumpur. Namun lawannya yang sudah menjadi sangat lemah itu masih sempat merangkak menjauh. Jika perkelahian itu terulang lagi, kalian akan tahu akibatnya. Aku pun dapat membunuh tanpa sebab desis jeliteng. Kedua orang yang berkelahi itu pun tidak menjawab. Yang lain pun kembali ke pekerjaannya, sementara yang telah menjadi bengkak-bengkak wajahnya dengan susah payah meninggalkan arna itu. Kegilaanmu itu memang harus dihentikan berkata Rau kepada jeliteng setelah orang-orang yang berkelahi itu beranjak. Apa maksudmu bertanya jeliteng? Kau telah terlalu banyak membuat kesalahan di sini karena itu kesalahanmu harus diakhiri. Jika kau tetap keras kepala, maka kau akan dapat aku bunuh di sini, tidak dipadang kematian geram rahu. Jeliteng mengerutkan keningnya. Nampaknya Rau bersungguh-sungguh. Ia tidak melihat senyum di bibir orang itu. Bahkan yang nampak adalah kerut-merut di dahinya. Tetapi jeliteng justru menjawab, Kenapa tidak kau lakukan sekarang? Aku sudah gatal untuk sekali-kali mencoba, apakah kau tidak hanya pandai berbicara? Rahu tidak menjawab. Tetapi ia pun segera menyentuh perut kudanya dengan tumitnya. Jeliteng menjadi ragu-ragu sejenak. Tetapi ia pun segera meloncat ke punggung kudanya mengikuti rahu yang berada beberapa langkah di depannya. Sambil menyusul jeliteng menggeram, Kau jangan banyak tingkah rahu. Apa maumu sebenarnya? Aku memang sudah menduga, Bahwakah sedang menunggu saat yang tepat untuk berbuat sesuatu, Yang tentu akan berarti suatu pengkhianatan. Tetapi jangan kau kira bahwa aku takut menghadapi pengkhianatanmu itu. Rahu tidak menjawab. Tetapi tiba-tiba kudanya berpacu semakin cepat, Sehingga jeliteng pun di luar sadarnya telah mengikutinya pula mempercepat langkah kudanya. Tetapi keduanya tidak berbicara apapun lagi. Kuda mereka menjadi semakin cepat berlari menuju ke rumah rau di padukuhan yang aneh itu. Jeliteng yang menjadi berdebar-debar melihat sikap rau itu pun berusaha untuk berkuda di samping rau sambil berkata, Oh, aku tahu. Kau tentu ingin segera sampai ke rumahmu. Kau ingin berkelahi berpasangan dengan adikmu. Baiklah aku tidak takut melawan siapapun juga, Dan meskipun kau mengerahkan semua gegeduk di padukuhan ini. Jangan banyak bicara geram rau. Kemudian, kau benar-benar memuakan. Aku sudah berulang kali memberimu peringatan. Di hadapanku kau jangan selalu berpura-pura. Aku menjadi jemuh dan muak. Karena itu aku telah mengambil keputusan lain tentang dirimu. Persetan Jeliteng hampir berteriak, Berhentilah. Kita menentukan siapa yang lebih baik di antara kita. Rau sama sekali tidak menjawab. Tetapi ia berkuda terus memasuki padukuhannya. Sementara Jeliteng masih mengikutinya meskipun sambil mengumpat-umpat. Rau, apakah maksudmu sebenarnya? Jika kau menantang aku berkelahi melawan kau berdua dengan adikmu, Katakanlah geram Jeliteng. Tetapi Rau tidak menjawab. Ia justru berpacu lebih cepat, Sementara Jeliteng mengikutinya terus. Akhirnya keduanya memasuki halaman rumah Rau di ujung padukuhan. Rumah yang terhitung bersih dan rapi. Halamannya pun nampak bersih ditanami dengan jenis-jenis tanaman yang sejuk. Ikatkan kudamu berkata Rau, Di sini kita mendapat tempat untuk terbuat apa saja tanpa ada yang mengganggu. Wajah Jeliteng menjadi tegang. Sudah waktunya bagiku untuk mengatakan kepadamu, Bahwa kau sangat memuakan bagiku. Kau memang perlu sedikit petunjuk, Bagaimana kau harus bersikap di antara orang sanggar gading. Bukan sekedar menunjukkan kekasaran dan keliaran yang gila geram rahu. Jeliteng menjadi semakin tegang. Namun ia pun kemudian meloncat turun pula dari kudanya seperti juga Rau. Keduanya kemudian mengikat kuda masing-masing di tepi halaman itu. Tiba-tiba saja Rau berteriak, Semi, Semi, seorang laki-laki yang bertubuh raksasa keluar dari rumah itu lewat pintu samping. Kemudian berdiri dengan ragu-ragu memandang sikap kakaknya dan sikap Jeliteng yang dikenalnya bernama Bantaradi. Kau menjadi saksi kata Rau. Kemudian, aku akan mengajari anak ini untuk berlaku sedikit sopan kepadaku. Gila geram Jeliteng, aku akan membunuhmu. Meskipun orang-orang padukuhan ini tidak akan menghiraukan kita, tetapi aku tantang kau berkelahi di longkangan di belakang seketeng. Persetan jawab Jeliteng dimanapun aku dapat membunuhmu. Rau pun kemudian berjalan mendahului Jeliteng memasuki longkangan lewat seketeng kiri, sambil berkata kepada adiknya, Kau, jangan mengganggu kami, apapun yang terjadi. Aku hanya mempunyai sedikit waktu sebelum aku harus berkumpul bersama kawan-kawan dari Sanggar Gading, agar aku tidak dianggap bersalah oleh Sanggit Raina. Jangan banyak bicara Jeliteng lah yang memotong. Rau tidak menjawab. Tetapi Jeliteng menjadi termangu-mangu ketika ia melihat Rau melepaskan pedangnya, dan melemparkannya kepada adiknya. Kemudian ia pun melepaskan beberapa pisau kecilnya yang terselip diikat pinggangnya, yang terakhir Rau melepaskan, seuntai rantai yang membelit pinggangnya dengan bandul sebuah bola besi kecil yang bergerigi sebesar buah salak. Senjata-senjata ini dapat berbahaya bagaimu. Kadang-kadang aku tidak sengaja telah titik mempergunakannya berkata Rau. Kau takut aku membunuhmu jika kita bertemu dengan senjata bertanya Jeliteng. Jika kau akan memergunakan pedang tipismu pergunakanlah. Atau barangkali kau mempunyai senjata lain. Persetan sahut Jeliteng, aku tidak akan memergunakan senjataku. Aku dapat membunuhmu tanpa senjata. Tetapi aku tidak akan terpancing menyerahkan senjataku kepada orang lain. Rau menarik nafas panjang. Katanya, Bagus. Apapun yang akan kau lakukan, lakukanlah. Aku adalah iblis bertangan petir yang dapat memperlakukan apa saja terhadap seseorang dengan tanganku. Jeliteng termangu-mangu sejenak. Diluar sadarnya ia meraba ikat pinggangnya. Ia pun mempunyai pisau-pisau kecil atau lebih tepat dapat disebut semacam pasir-pasir kecil yang dapat dipergunakan untuk bertempur dengan jeliteng. Jarak yang lebih panjang. Tetapi agaknya ia benar-benar tidak akan memergunakan senjatanya. Meskipun demikian, Jeliteng menggantungkan senjatanya lebih tinggi, Ia sadar bahwa ia akan bertempur dengan tangannya, beradu kekuatan keterampilan dan kecepatan bergerak. Karena itu, maka pedangnya tidak boleh mengganggunya. Apakah kau sudah siap? Tiba-tiba saja Rau bertanya. Aku sudah siap sejak aku memasuki padang kematian, di saat aku menuju ke sanggar gading sahut Jeliteng. Baiklah. Pandanglah langit dan tataplah bumi. Mungkin kau tidak akan sempat memperhatikannya lagi. Jeliteng menggeram. Tetapi ia terpaksa menilai lawannya dengan hati-hati. Ia pernah melihat Rau bertempur sebagai pengiring cempaka di bulak panjang, saat ia melibatkan diri tanpa diminta, justru karena ia ingin berhubungan dengan cempaka, kemudian Rau pun telah melibat, bagaimana ia mengalahkan beberapa orang sanggar gading di padang perburuan itu. Dengan demikian, jika Rau itu kemudian menantangnya, maka ia tentu mempunyai penilaian tersendiri atas kemampuannya. Mungkin ia akan memanfaatkan kemampuan adiknya berkata Jeliteng di dalam hati. Bahkan kemudian, atau secara sandi ia menyuruh adiknya melakukannya dengan memberikan senjata-senjatanya kepada orang bertubuh raksasa itu. Tetapi Jeliteng sudah bersiap menghadapi apapun juga, jika terjadi sesuatu, adalah akibat yang wajar dari perjuangannya memasuki sanggar gading yang memang berbahaya. Sejak semula ia sudah diperingatkan, bahwa memasuki sanggar gading sama artinya dengan memasuki sarang serigala yang buas dan licik. Sejenak Jeliteng memperhatikan lawannya. Ketika Rau mulai bergeser setapak, maka ia pun bergeser pula. Tetapi Rau tidak menunggunya lagi. Tiba-tiba saja ia lelah meloncat menerkam. Geraknya cepat dan mantap. Sehingga jantung Jeliteng pun berdesir karenanya. Namun Jeliteng pun mampu bergerak cepat pula. Ia sempat menghindar selangkah ke samping. Bahkan dengan cepatnya pula, ia telah menyerang Rau dengan kakinya. Tetapi Rau cepat berkisar. Serangan Jeliteng pun tidak menyentuhnya pula. Sejenak kemudian maka kedua orang itu telah terlibat dalam perkelahian yang sengit. Keduanya memiliki kemampuan bertempur yang tinggi, sehingga benturan kekuatan yang terjadi apabila salah seorang dari kedua orang itu tidak sempat mengelakkan serangan, seakan-akan telah menggutarkan udara di seputarnya. Bahkan dinding rumah Rau itu pun seolah-olah telah terguncang. Jeliteng yang sebenarnya tidak mempunyai niat yang mendalam untuk berkelahi melawan Rau yang dianggapnya mempunyai sifat yang disebut oleh seribu macam pertanyaan itu, terpaksa mengerahkan segenap kemampuannya, karena Rau semakin lama telah semakin mendesaknya. Jangan takut bahwa aku akan melibatkan adikku berkata Rau sambil meloncat menyerang. Persetan. Jika kau ingin berkelahi berpasangan, lakukanlah geram Jeliteng. Tetapi dengan serta merta, Jeliteng harus meloncat surut serangan Rau bagaikan badai. Dalam beberapa saat, Jeliteng harus sudah mandi keringatlah menyadari bahwa ia tidak boleh mengerahkan segenap kemampuannya tanpa memperhitungkan waktu. Meskipun Jeliteng pun sadar bahwa waktu mereka tidak terlalu banyak, karena mereka harus segera berkumpul sesuai dengan waktu yang diberikan oleh Sanggit Raina. Namun dalam pada itu, Jeliteng mulai dijalari oleh pertanyaan yang semakin rumit tentang orang yang menyebut dirinya bernama Rau itu. Ketika ia sempat melihat kemampuan bertempur orang itu di bulak panjang, pada saat Rau itu mengiringi cempaka, maka ia tidak akan menduga bahwa Rau dalam beberapa saat sudah berhasil mendesaknya. Orang ini benar-benar gila desah Jeliteng didalami hatinya. Sebenarnya lah bahwa Jeliteng memang sudah berpura-pura dalam hubungannya dengan orang-orang Sanggar Gading. Tetapi ia tidak mengira bahwa Rau telah benar-benar marah kepadanya dan menantangnya berkelahi. Apalagi bahwa ternyata kemampuan orang itu jauh melampaui kemampuan seperti yang dilihatnya di bulak panjang. Beberapa saat kemudian, Jeliteng merasa semakin terdesak. Ia sudah mulai mengerahkan tenaga cadangan yang ada didalami dirinya. Bahkan ia sudah mulai mendekati ilmu puncaknya. Namun Rau benar-benar seorang yang pilih tanding, yang memiliki kemampuan mengherankan. Apakah dengan demikian cempaka memiliki ilmu yang tidak terkalahkan, apabila Rau yang dianggap berada pada tataran di bawahnya memiliki ilmu yang luar biasa berkata Jeliteng di dalam hatinya. Tetapi sebenarnya lah bahwa Jeliteng memang belum sampai pada puncak tertinggi dari ilmunya. Namun ketika Rau menjadi semakin mendesaknya, maka hampir di luar sadarnya, maka ilmu Jeliteng pun merangkak ke tingkat yang lebih tinggi, sehingga akhirnya, Jeliteng benar-benar telah berada pada puncak tertinggi dari ilmunya. Dengan demikian maka yang terjadi kemudian adalah pertempuran yang dasyat, melampaui kedasyatan pertempuran di padang kematian. Jeliteng yang sudah berada pada puncak tertinggi dari ilmunya, benar-benar merupakan seorang anak muda yang luar biasa. Latihan-latihan yang pernah diakukan pancingan yang pernah didapatkannya tanpa disadarinya untuk mempercepat gerak kakinya di atas bebatuan sungai, petunjuk-petunjuk dari orang-orang tua yang pernah dikenalnya, telah membuatnya menjadi seorang anak muda yang memiliki ilmu yang tidak ada taranya. Namun ternyata berhadapan dengan Rauh, yang semula tidak terlalu menarik perhatian Jeliteng itu, ia mulai mengalami kesulitan. Aku terlalu meremahkannya berkata Jeliteng di dalam hatinya, mungkin ada kesengajaan padanya untuk menunjukkan bahwa kemampuannya tidak begitu tinggi. Tetapi dengan demikian, maka sikap itu tentu bukannya tidak mempunyai maksud tertentu. Karena itu, maka Jeliteng harus menjadi semakin berhati-hati. Selama ia bergaul dengan Rauh, ia memang telah berpura-pura. Tetapi ia menganggap bahwa Rauh merasa dirinya berada di bawah tataran anak muda yang diketahuinya bernama Bantaradi itu. Karena anak muda itu adalah tamu dan tentu dianggapnya memiliki ilmu setingkat dengan cempaka. Tetapi yang dihadapinya adalah lain. Rauh semakin lama telah semakin mendesaknya. Hanya dalam waktu yang terhitung, singkat. Betapapun Jeliteng mengerahkan kemampuannya pada puncak ilmunya, namun ia tidak dapat mengatasi desakan kekuatan lawannya. Tiba-tiba saja Jeliteng menjadi gelisah. Mungkin Rauh mempunyai rencana tersendiri dengan sikapnya. Bahwa mungkin Rauh benar-benar ingin mencelakainya dengan tujuan yang tidak diketahuinya. Bahwa Rauh telah melepaskan senjatanya, Jeliteng memang menjadi berteka-teki. Tetapi agaknya Rauh benar-benar akan menunjukkan kepadanya, bahwa ia akan dapat membunuhnya tanpa senjata. Tetapi Jeliteng tidak menyerah pada keadaan. Ia pun kemudahan menghentakkan kemampuannya, menyerang dengan cepat pada saat Rauh justru berusaha mendesaknya. Sikap itu agaknya tidak diperhitungkan oleh Rauh. Karena itu maka ia pun agak terkejut karenanya. Dengan demikian, ia tidak sempat menghindari tangan Jeliteng yang terjulur lurus, dengan hentakan selangkah maju langsung mengarah ke dadanya. Tetapi ternyata Rauh berusaha melindungi dadanya dengan tangannya. Ia menangkis serangan itu dengan mengangkat tangan Jeliteng pada lengannya. Dengan demikian justru lambung Jeliteng telah terbuka, dengan kuatnya Rahulah kemudian melangkah maju sambil menghantam lambung. Namun Jeliteng melihat serangan itu. Dengan serta merta ia menarik tangannya dan bergeser selangkah ke samping pada setengah putaran. Dengan demikian, maka serangan Rauh itu tidak menyentuhnya sama sekali. Dengan cepatnya, Jeliteng lah yang justru kemudian menyerangnya. Selagi Rauh masih menjulurkan tangannya. Jeliteng mengayunkan kakinya menghantam lambung. Sekali lagi Rauh tidak menghindar. Tetapi ia menggeser kakinya selangkah dan menekuk lututnya merendah. Dengan sikunya ia menangkis serangan kaki Jeliteng yang keras. Benturan yang terjadi ternyata mengejutkan Jeliteng. Ia telah terdorong surut. Bahkan hampir saja ia kehilangan keseimbangannya. Pada saat yang demikian, Rauh memburunya. Sebuah serangan pada dada Jeliteng telah mendorong Jeliteng jatuh berguling. Namun dengan tangkasnya ia melenting berdiri. Tetapi Rauh pun meloncat dengan cepatnya. Demikian Jeliteng berdiri, Rauh telah menjulurkan tangannya menghantam perut anak muda itu. Demikian kerasnya, sehingga Jeliteng terbungkuk sambil berdesis. Rauh tidak melepaskan kesempatan itu. Dengan sekuat tenaga ia menekan kepala Jeliteng dan membenturkannya dengan lututnya. Tetapi Jeliteng tidak menyerah. Sebelum kepalanya membentur lutut Rauh ia justru mendorong perut Rauh dengan kepalanya, sehingga Rauh yang sudah siap mengangkat sebelah kakinya, terdorong jatuh. Tetapi karena Rauh tidak melepaskan tangannya yang memegangi kepala Jeliteng maka keduanya pun telah jatuh terguling di tanah. Hampir berbareng pula keduanya melenting berdiri adalah kebetulan sekali, bahwa keduanya pun berbareng telah meloncat menyerang, sehingga kekuatan keduanya sekali lagi berbenturan. Kedua orang yang memiliki kemampuan yang tinggi itu pun telah terdorong beberapa langkah surut. Jelitenglah yang terhuyung-huyung. Tetapi ia cepat dapat memperbaiki keadaannya, sehingga ia pun segera bersiap menghadapi segala kemungkinan. Kedua orang itu pun telah berdiri dengan kaki renggang, sedikit merendah pada lututnya. Tangan mereka pun telah bersiap menyerang atau menangkis serangan. Pada saat-saat yang demikian, Jeliteng harus mengakui bahwa Rauh bukannya orang yang dapat dianggap lemah, meskipun ia murid yang tidak terlalu dekat dengan burunya, agak berbeda pula kedudukannya dengan cempaka, apalagi sanggit Raina. Bahkan nampaknya Rauh tidak lebih baik kedudukannya di sanggar gading dari nerang sarimpat. Namun karena Rauh agaknya bersahabat baik dengan cempaka, maka setiap kesempatan yang didapat oleh cempaka, Rauh pun akan dibawanya pula. Dalam pada itu untuk beberapa saat kedua orang itu berdiri tegak dengan kesiagaan mereka menghadapi segala kemungkinan. Jeliteng yang merasa terdesak, lebih baik menunggu apa yang akan dilakukan oleh lawannya, sekaligus mempergunakan kesempatan itu untuk mengatur pernafasannya yang mulai berdesakan. Adik Rauh yang bertubuh raksasa, yang berdiri di dekat arna perkelahian itu pun menunggu dengan tegangnya. Ia pun dapat menilai bahwa perkelahian itu ternyata seimbang, meskipun Rauh mempunyai kesempatan lebih baik. Tetapi jika pertempuran itu berlangsung terus, belum berarti bahwa Rauh akan dapat menang. Masih banyak kemungkinan yang dapat terjadi. Namun sampai saat keduanya berhenti dan berdiri berhadapan dengan tegangnya Rauh telah berhasil mendesak lawannya. Untuk beberapa saat keduanya masih saling berdiam diri. Keduanya tidak bergerak, tidak berbicara dan seolah-olah keduanya telah menjadi patung yang mati. Ketegangan itu tiba-tiba dipecahkan oleh suara Rauh, Bantaradi. Kenapa kau tidak menarik pedangmu membela dirimu dengan senjata, karena tanpa senjata kau tidak akan mampu berbuat sesuatu atasku. Sudah dapat dipastikan, bahwa akhir dari perkelahian ini adalah kematianmu. Jangan banyak bicara jawab jeliteng, lakukanlah apa yang ingin kau lakukan jika kau mampu. Bahkan jika kau ingin mempergunakan senjatamu, pergunakanlah. Jangan berpura-pura pula dalam keadaan yang gawat ini. Kau harus menyadari, bahwa kau bukan orang yang memiliki keajaiban sehingga tidak akan dapat terkalahkan berkata Rauh dengan garangnya. Aku tidak merasa bahwa aku tidak dapat dikalahkan jawab jeliteng, tetapi aku akan mempertahankan hidupku dengan care apapun juga. Bahkan jika terpaksa, aku memang dapat membunuh. Rauh menarik nafas dalam-dalam. Katanya, kau sudah mulai memergunakan kalimatmu sendiri. Gila! Aku tidak tahu maksudmu jeliteng hampir berteriak. Tiba-tiba Rauh tersenyum. Katanya, kau memang hanya membunuh jika terpaksa. Jangan selalu mengatakan bahwa kau akan membunuh. Aku memang akan membunuhmu teriak jeliteng. Tiba-tiba. Terima kasih.